Sampaikan, Agudu Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Terima kasih Bapak Suyanto atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi, keempat diskusi panel dengan topik utama akupisial role amid global pandemic yang dipimpin oleh moderator dan dilanjut sesi tanya-jawab. Untuk peserta apabila ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom dan absepsi peserta akan dibagikan saat akhir sesi. Yang keempat ada penutup. Untuk selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator. Sebelumnya saya membacakan sisi moderator yang akan membantu acara diskusi pada kesempatan hari ini yaitu Bapak Iwan Yahya. Beliau merupakan research group leader Daiwani Acoustic Research Group Departemen Fisika Universitas 11 Maret UNS dan beliau juga mengajar di program studi fisika FNIPA UNS yaitu Gelombang Metodologi Penelitian Fisika Akustik, Akustik Terapan, Pengantar Elektrodinamika, Niwayat Pendidikan S1 Program Studi Fisika Universitas 11 Maret UNS, S2 Program Studi Fisika Universitas Gajah Mada, S3 Program Studi Fisika Universitas 11 Maret UNS. Bidang research yang beliau lakukan yaitu akustik material, akustik ruangan, noise control, akustik mata materials, and mata surface. Untuk Pak Iwan, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada teman-teman di Vibrastic Lab telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderat. Acara kita pagi ini merupakan satellite event dari utama ANV yang sudah berjalan pekan silam dengan sangat baik. Pagi ini kita punya narasumber hebat tiga orang. Pertama itu nanti adalah Butami, Dr. Sentagi Sesetyo Utami dari Gajah Mada, lalu kemudian Prof. Evi, Prof. Kristina Evi Utami Mediastika dari Petra, dan kemudian Associate Prof. Pak Joko Sarwono dari Teknik Fisika ITB. Nah, nanti acara ini akan saya pandu, di mana ketiga pemerintah akan menyajikan materinya masing-masing, lalu setelah itu kita akan ada diskusi panel, yang kemudian ada sesi tanya-jawab untuk peserta. Saya akan mencoba membacakan secara cepat CV dari masing-masing panelis kita. Yang pertama, Insinyur Sentagi Sesetyo Utami STMSG PIS di GP. Beliau adalah Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika di UGM, menamatkan S1 di Gajah Mada, lalu kemudian dimasternya di Brigham Young University, dan mendapatkan PhD-nya pada tahun 2012 di University of Michigan. Beliau adalah koordinator in script dan eginisiasi terbentuknya Integrated Smart and Green Building, yang berfokus pada integrasi fisika dan akustika bangunan. Anggota Akustical Society of America dan melakukan penelitian di bidang bangunan hijau berkelanjutan, memimpin tim yang mengawal beberapa kegiatan kampus hijau UGM, termasuk Green Campus Ranking, serta audio dan akustik bangunan. Yang berikutnya, Bu Evi, Ibu Profesor Kristina Evi Utami Mediastika, beliau adalah Profesor di Petra Christian University, dengan keahlian utamanya di bidang arsitektur dan building science. Bu Evi menyelesaikan PhD programnya di Glasgow UK, Beliau banyak, saya baca di sini banyak menulis authoring, ada berapa buku, ada lima buku, lalu menulis banyak paper, menulis banyak artikel. Kita bisa lihat bersama-sama profilnya di Scopus maupun di Google Scholar. Lalu yang ketiga, narasumber kita yang ketiga adalah Pak Dr. Joko Sarwono, beliau piantun Jogja yang Sobo, Bandung. Itu ya Mas Joko ya. S1-nya di Teknik Fisik ITB, lalu S3-nya di Schelford University UK. Bidang keahlianya arsitektur akustik, soundscape, sound system, and suite forensik. Bicara soundscape, Pak Joko ini jagonya. Kepulauan, tadi pagi saya cetak publikasi terbarunya yang diterbit di akustik di MDPI tentang soundscape. Kita akan dengar banyak itu tentu hari ini. Beliau punya beberapa pengalaman scientific visit, termasuk sebagai visiting professor di University of Schelford. Ada empat periode, 2009, 2017, 2018, dan 2019. Kemudian di Seoul Institute of the Arts tahun 2017. Di KAIS sejak tahun 2010. Di TU Delft tahun 2009. Dan kemudian di Tokyo Unif of Agriculture and Technology tahun 2014. Pengalaman profesional Pak Joko, beliau adalah freelance acoustic designer sejak tahun 1995 untuk ruang pertunjukan, ruang ibadah, ruang pendidikan, ofis, dan hospital. Beliau juga konsultan akustik dan tata suara istana kepresiden NRI sejak 2004 hingga 2019. Jadi Pak Joko ini menduduki kursi yang akan diduduki oleh presiden pada acara 17 Agus. Saksi ahli di speech forensic untuk KPK, jaksaan, dan komisi judicial tahun 2008 sampai sekarang. Hobi beliau adalah sebabuah, traveling, dan fotografi. Peserta webinar yang saya hormati itu riwayat singkat dari ketiga panelis kita hari ini. Sebelum saya memberi kesempatan kepada panelis pertama untuk menyampaikan materinya, isu yang ingin kita bahas di sini adalah bagaimana role yang bisa dilakukan oleh para ahli akustik dalam masa pandemik ini. Jadi kreativitas berpikir, kreativitas riset, inovasi, teknologi, solusi, apa yang bisa kita kerjakan. Dan kita akan mendapatkan hikmah dari pengalaman tiga narasumber kita pada hari ini. Untuk kesempatan pertama, saya akan berikan waktu kepada Ibu Sentagi Utami. Waktu yang disediakan oleh Panitia adalah 20 menit. Silakan, Butami. Selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Sekalian, Pak Dhani, Pak Yanto, Pak Joko, Bu Efi, semua ya tidak bisa disebut. Mungkin ada Bapak-Ibu yang lain yang ada di sini. Saya langsung saja tayangkan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, sudah terlihat di layar ya. Sudah bisa dilihat. Tadi yang disampaikan Pak Iwan bahwa kita akan mencoba melihat ide-ide kreatif apa yang bisa dilakukan selama pandemik untuk melakukan penelitian akustik. Yang beberapa tahun ini, tiga tahun belakangan, saya dengan Pak Joko juga, dengan beberapa dosen di elektro, kami meneliti sebetulnya ada dua sisi, yaitu yang satu itu adalah pada tools-nya atau metodenya. Kemudian yang satu itu adalah pada assessment untuk penelitian akustiknya sendiri. Nah, di sini, kalau kita bicara pandemik itu, sebetulnya yang paling menarik adalah melihat bagaimana kesulitan kita untuk mencapai suatu tempat. Sehingga saya mencoba untuk mengangkat suatu judul Bringing Places to You. Itu artinya, apalagi Pak Joko tadi hobinya traveling. Saya dan Pak Dhani, Pak Joko, sering bertemu di beberapa conference dengan Pak Iwan juga. Begitu itu biasanya yang dicari bukan conference-nya, tapi jalan-jalannya ya. Nah, itu pasti ini sudah kangen banget untuk segera visit these places. Nah, sayangnya kita sekarang terbelenggu dan tidak bisa untuk melakukan hal itu. Tapi kita bisa memasuki lingkungan virtualnya, atau sering disebut sebagai virtual environment. Nah, bagaimana menghadirkan suatu virtual environment yang tidak, yang simple, istilahnya, kemudian bisa kita bilang low cost, tetapi kesan yang dihasilkan itu masih seolah-olah kita bisa berada langsung di in the real space. Nah, kalau di dalam penelitian akustik, biasanya yang kita ukur itu adalah kesan yang dihasilkan, yaitu mungkin sensasi atau persepsi. Oke, sebetulnya kalau di dalam sistemnya sendiri, virtual environment, itu sering yang dilakukan assessment itu pada sifat immersion-nya. Seberapa immersive kita berada di dalam lingkungan tersebut, begitu. Ini adalah tempat-tempat wisata yang sekilas saja nanti bisa di Google ya, itu penampakan before and during the pandemic. Kenapa saya pakai kata during? Karena memang belum selesai kan tampaknya ya. Terus kalau ini tempat di tempat saya sendiri, yang saya dengan Bu Evi juga sedang mengambil data-data tentang soundscape di Malioboro begitu, yang seharusnya idealnya memang masuk ke sana dan melakukan pengukuran langsung untuk soundscapenya. Nah, tapi kalaupun kita akan melakukan pengukuran langsung, mungkin sekarang sudah tidak lockdown lagi kondisinya. Akan tetapi, apa yang kita ukur itu adalah suatu kesan yang berbeda atau persepsi yang berbeda dengan normalnya sebuah Malioboro Street. Suatu kondisi yang rame, padat, banyak orang, sebagian besar sumber bunyinya itu adalah manusia dan percakapan barangkali ya. Tapi sekarang kosong begitu, tidak ada aktivitas. Sehingga di soundscape pun dalam kondisi pandemik sekarang, itu kita tidak bisa mendapatkan konteks dari kesan sebuah Malioboro Street seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya mencoba untuk menghadirkan atau teman-teman atau adik-adik sebetulnya yang banyak meneliti ini ya, dimulai dari waktu itu, tiga tahun yang lalu, mencoba untuk menggunakan virtual environment. Yang sebetulnya antara virtual environment dengan virtual reality atau VR yang mungkin lebih sering didengar, itu secara definisi itu sangat-sangat terkait. Kalau saya sendiri, biasanya kalau saya mengatakan kata VR, maka saya memberikan emphasize-nya, penekanannya itu pada sistemnya. Sementara kalau saya bicara VR, virtual environment itu lebih pada efek lingkungannya. Jadi kalau itu misalnya sifat dari suatu pencahayaan atau sistem lighting, maka VR itu bisa dibilang adalah paparan dari lampunya, mungkin dalam satuannya luminansi begitu ya. Tapi kalau di dalam virtual environment itu kita melihat efek iluminansinya. Jadi paparan dan kemudian dari respons kita. Itu kalau saya melihat dari sekian banyak referensi atau review yang sudah saya baca. Tapi pada prinsipnya, keduanya itu memiliki tiga komponen yang penting, yaitu immersion-nya, kemudian interactivity-nya, kemudian intensitas dari informasinya, kualitas apa yang bisa menghadirkan suatu pengalaman tertentu pada pengguna. Nah, itu juga yang terpenting seperti itu. Nah, kemudian ada satu penelitian terbaru, satu paper yang recently published begitu ini, lupa saya citasi ya, itu memang melakukan review dari sekian banyak referensi, dan review itu mengeluarkan sebuah definisi bahwa immersion adalah apa yang saya tuliskan di situ. There is an experience, begitu ya. Kemudian, it caused attentional state. Jadi sampai sudah membuat suatu status perhatian begitu. Suatu status perhatian, meskipun di dalamnya semuanya adalah suatu proses kognitif. Jadi tidak bisa, mohon maaf, bisa dan tidak bisa dihasilkan tanpa adanya sensasi dari sensor kita. Nah, sensor kita kalau misalnya di dalam virtual environment, yang mungkin yang low cost atau yang paling simple, itu ada dua yang bisa kita dekati, yang biasanya VR itu paling banyak kita jumpai, yaitu visualnya atau penglihatan kita, kemudian juga pendengaran kita atau audial kita. Seperti itu. Nah, apa yang berpengaruh? Ini ada beberapa hal, ada sistemnya sendiri, ada kontennya, ada environmentnya, ada individual faktor. Kondisi kita sebagai orangnya itu juga sangat berpengaruh. Sehingga itulah yang harus berhati-hati sekali. Sudah membuat suatu VE, sudah membuat suatu VR, tetapi kalau tidak tepat, research question-nya, maka kita tidak akan bisa menggali efek dari individualnya itu. Sebagai contohnya seperti ini. Immersion itu kalau kita bicara adalah pada kualitas sistemnya, maka caranya untuk membuat questionnaire, untuk menggali suatu kondisi immersed, itu adalah harus sudah dipaparkan dulu, baru dilakukan assessment atau menggunakan questionnaire. Kemudian harus bisa diadaptasi oleh pengguna, berarti dia sudah harus nyaman menggunakan HMD, atau akan menggunakan VR glass, atau apalah. Kemudian itu harus kita ketahui bahwa dia itu bukan suatu informasi yang sifatnya hanya saat itu saja. Tapi bisa juga dia itu recalling memory. Namun ketika dia recalling memory, maka sebetulnya itu kurang akurat sifatnya. Kalau kita menggunakan VR untuk menggali sifat immersion tadi. Namun kalau di dalam penelitian akustik, itu sebetulnya immersed atau tidak itu kadang-kadang kita abaikan. Dalam arti dia abaikan itu apa? Itu adalah suatu paparan yang tiba-tiba kita memasuki ruang virtual itu sudah ada. Yang dilakukan penggalian data, atau penggalian kesan dan pengalaman itu dari sisi persepsi. Kalau di sensasi, di akustik itu agak susah, karena sensasi itu lebih pada melihat betul-betul perubahan data-data kuantitatif. Tetapi kalau persepsi, dan kita tidak memiliki sensasi lain atau fisiologi lain yang bisa menangkap sebuah sensasi selain kedua telinga kita. Padahal kan susah mengukur apa yang ada di dalam telinga, karena itu adalah suatu proses pemikiran otak. Sehingga yang paling memungkinkan di dalam akustik itu adalah persepsi. Nah, ketika kita mengukur persepsi, kadang-kadang paparan dari immersion itu sudah kita abaikan, artinya given begitu. Maka, di dalam penelitian akustik, misalnya ini sebab saya kaitkan antara environment dengan immersion, itu maka biasanya kita menggali dulu, riset question kita apa? Yang mau kita cari itu apa? Envelopment itu misalnya serasa kita dilingkupi oleh lingkungan dengar. Nah, di dalam beberapa teknik soundscape, seperti mungkin Pak Joko akan memaparkan soundscape simulator, itu kita tidak lagi menggunakan headphone untuk mendapatkan kesan yang lebih immersion, immersive, maaf, tetapi kita menggunakan surround, surround system, atau menggunakan sound system. Nah, ini sesuatu yang harus dipikirkan, dan itu harus dimulai dari sejak kita membuat virtual environment itu sendiri. Kemudian juga memilih virtual reality-nya, atau virtual system-nya, seperti itu. Ini hanya beberapa contoh saja, nanti akan saya coba share semuanya ke Panitia, jadi adik-adik juga bisa link. Ini paling gampang itu kalau kita bisa masuk ke YouTube-nya, salah satu contoh saja. Mungkin bisa ikut mendengar. Di sini kita menggunakan 360 kamera saja, begitu, record theta. Kemudian kita bisa memutar, berkeliling, melihat. Ini secara visual, begitu. Kemudian pada saat yang sama kita juga bisa merekam akustiknya. Ini salah satu contoh saja. Nah, di sini kita sudah melakukan beberapa titik tunggu-ukuran, begitu ya. Oh, mohon maaf. Belum saya hentikan ternyata. Saya tutup dulu, nanti dia terbuka terus. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian di sini, kita mengambil satu jalan Malioboro. Ini ada Mall Malioboro di depannya juga. Kita mengambil 360 video kan sebetulnya. Itu tadi yang Anda lihat semuanya itu adalah video. Dan sederhana kita masukkan ke dalam YouTube. Tetapi memang dia punya keunikan mungkin salah satunya itu adalah 360-nya, begitu ya. Karena kamera yang kita gunakan, record theta memang adalah kamera 360 degrees. Nah, kemudian ketika kita memasukkan ke dalam dunia VR, nah itulah nanti ada beberapa pengolahan teknologinya. Tergantung kita memilih yang mana. Kalau kita memilih sistem yang simple, misalnya hanya menggunakan cardboard gitu ya, yang harganya relatif murah, atau lebih kelas lebih tinggi sedikit lagi VR Glass, maka mungkin ada beberapa proses pengolahan. Record theta sendiri ada yang namanya record theta converter. Dia bisa mengubah dari video biasa menjadi video untuk digunakan pada pembacaan virtual reality, mata kiri dan kanan bekerja secara stereo. Kemudian bisa juga Anda menggunakan ke level yang lebih tinggi, meskipun itu sebetulnya masih low cost ya, seperti misalnya beberapa HMD. Head mounted display, nah itu ada yang membutuhkan base station, karena kita butuh titik-titik untuk menentukan koordinat mata kita, tetapi ada juga yang bisa lepas tangan, yaitu misalnya teknologi VOLF. Dan nanti akan saya tunjukkan pemanfaatannya satu dan dua. Tetapi untuk prosesnya cukup panjang, jadi tidak akan saya ceritakan di sini. Ini adalah salah satu request dari teman saya yang kebetulan sedang mengambil S3 di arsitektur, ingin melihat bagaimana wisatawan itu menggunakan Malioboro. Jadi apa yang mereka prefer, apakah mereka terganggu dengan panasnya, apakah mereka suka perindang, dan sebagainya. Nah ini kita kombinasi, karena sekarang sedang pandemik, dia tidak bisa melakukan survei pada wisatawan langsung, maka digunakanlah survei online, seperti itu. Kemudian kita juga melakukan untuk Wisdom Park. Ini nanti kalau adik-adik saya share, Anda klik, Anda juga bisa melihat videonya. Nah, kalau misalnya Anda ingin merasakan pengalamannya, Anda bisa download ke dalam HP Anda, Anda bisa menggunakan beberapa app VR sudah tersedia di Android, itu tinggal Anda download. Kemudian mungkin Anda mencari Google AdWord atau VR Glass, kalau di Miniso itu mungkin harganya Rp70.000, ada yang juga online itu Rp30.000. Silakan untuk bermain-main melihat beberapa dunia maya tersebut. Nah, kalau di Wisdom Park ini, ini ada dua hal yang kami teliti, yaitu yang satu, itu kami melihat dari sisi kualitas, sebetulnya soundscape. Kedua-duanya adalah soundscape. Tetapi satu adalah soundscape dengan adanya stimulus visual dan audial bersama-sama. Jadi, pure dari Ricoh Teta itu, kita mintakan untuk dicek soundscapenya. Kalau yang satu, itu dia hanya menggunakan audial saja, seperti contoh gambar yang di bawah ini. Ini adalah salah satu responden yang dia itu hanya mendapatkan suara saja, tetapi tanpa mendapatkan paparan visual. Nah, ini adalah hasil dari soundscape. Kita menggunakan prinsipal komponen analisis. Kita keluar dengan tiga dimensi terpenting waktu kita menggunakan full visual dan audial, yaitu relaksasi atau calmness, dinamik, suara dinamika, kemudian ada specialty, kemudian ada komunikasi. Nah, yang tidak hadir di, maaf, maaf, keempat-empatnya ini, ini juga hadir di dalam responden atau dihasilkan oleh responden yang hanya terpapar oleh audial saja. Jadi, tidak ada visualnya. Namun yang menarik, yang mendapatkan posisi tertinggi itu adalah pada ruang atau specialty-nya. Artinya apa? Kalau kita terpapar dengan banyak respons, karena itu wisdom park, suatu outdoor space. Ada sungai, ada sungai, sungai beli, ada waduk lembah, itu ini daerah lembah di UGM, daerah lembah di UGM. Kemudian ada orang jogging, lewat, lari, dan sebagainya. Ternyata terlalu banyak informasi visual pada saat yang sama, itu mungkin mendapatkan kesulitan di dalam fokus. fokus ya, distraksi. Sehingga ketika menandai, saya berada di lokasi di mana sih? Di wisdom park begitu. Itu ternyata di ruang and specialty-nya, kalau hanya dipaparkan dengan audial, itu mendapatkan hasil dimensi yang lebih bagus untuk korelasinya. Jadi, ini sesuatu yang menarik, yang kemudian kita bandingkan lagi dengan pengukuran di lapangan, namun meskipun sebetulnya bukan apple to apple, karena berbeda ya, sistemnya berbeda, lingkungannya berbeda, satunya virtual, satunya real. tetapi ketika kita memasukkan di dalam lingkungan yang real, itu juga ada dimensi yang sedikit shift atau berbeda begitu. Namun karena pandemik, tidak bisa kita lakukan lagi untuk yang kondisi yang sebenarnya. Bu Tami, mohon maaf, waktunya tinggal 4 menit ya. Oke, Pak. Satu lagi penelitian yang terakhir itu adalah ICU. Ini saya coba klik, ini mungkin nanti agak sedikit mengganggu, tetapi inilah yang nanti karena saya tidak bisa share yang bagian ini ya, karena ini adalah rekaman record. Nah, ini yang ingin saya paparkan, membuat sebuah VI itu juga harus berhati-hati, apalagi sekarang semua di dalam dunia maya itu kita harus sangat berhati-hati. Tidak semua informasi itu bisa kita share bebas seperti itu. Kalau kondisinya semacam itu, maka harus memilih suatu riset question yang istilahnya itu adalah aman dari sisi kerahasiaan data. Sehingga kemudian semua riset question, kalau kita di akustik itu, kita bisa melakukan assessment pada responden dari sisi persepsi, dari risi kesan, dan sebagainya yang ditimbulkan dari ruang virtual itu dengan menggunakan questionnaire yang kemudian kita bisa scoring, kita bisa rating, kita bisa keluarkan dengan angka, dan kemudian bisa kita narasikan dalam sebuah kalimat atau sebuah kesimpulan. Nah, ini yang kita paparkan datanya atau kita share datanya itu adalah sebatas data-data kuantitatif tersebut. Tetapi beberapa data ini, ini harus kita simpan. Nah, karena tujuannya seperti itu, maka ini sebetulnya adalah untuk melatih mahasiswa keperawatan. Kita memiliki beberapa responden, mahasiswa keperawatan yang sudah pernah masuk ke ICU, yang belum pernah masuk ke ICU, perawat non-ICU sendiri dan perawat ICU. Jadi kita lihat kalau mereka menggunakan sebuah alat latih untuk membiasakan, melihat, atau mengenal lingkungan ICU, itu seberapa bermanfaatnya sih kalau kita tujuannya sebetulnya itu. Tapi kalau teman-teman di fakultas kedokteran, itu mereka menggunakan ini benar-benar untuk mendapatkan capaian pembelajaran mereka. Jadi kita bekerja sama dengan mitra, dengan teman-teman di fakultas kedokteran. Seperti biasa, ini ada contoh-contoh data saja ya, apa yang bisa kita ambil, perasaan berada di dalamnya, suara yang mengganggu, suara yang penting. Kemudian ada tambahan keinginan dari sekolah kedokteran tersebut, bahwa sekarang kita ingin melihat, kayaknya nggak cuma masalah audial deh, masalah mata, itu juga bisa dilihat begitu. Kalau kita mendekati suatu pasien di ruang ICU, itu maka item-item mana yang dilihat dulu? Mana yang paling sering dilihat? Maka kita memasukkan sebuah HMD baru, VOLF itu ada eye trackernya, dan kemudian kita melakukan pengujian eye tracking. Di sini bisa dilihat pasien, pasien itu adalah yang dilihat pertama kali, kemudian kita petakan frekuensi yang dilihat. Ada tiga analisis, questionnaire, kemudian frame by frame, kemudian sistem grid. Ini saja seperti itu. Jadi, saya ingin menyimpulkan, kalau Anda melakukan suatu penelitian, atau kalau kita semua melakukan penelitian, VR itu hanya sebuah media untuk membawa kita ke dalam dunia maya, karena kita tidak bisa kondisi pandemik. Tetapi sekali lagi, bagaimana desainnya, sangat tergantung pada riset question yang ingin disasar. Nah, itu kalau sudah tepat, keduanya ketemu, maka kita bisa membuatkan sebuah virtual reality yang paling tepat untuk penelitian akustik kita. Seperti itu Pak Iwan, terima kasih. Oke, Bu Tami, luar biasa. Audience sekalian, itu paparan yang menarik dari Bu Tami, paling tidak ada hal yang Anda bisa catat, kita bisa catat untuk nanti didiskusikan. Misalnya soal sensasi dengan persepsi. Kemudian, ini latar belakang fisika, mungkin nanti bisa ditanya, bagaimana sih analisisnya dari kaitannya head-related transfer function, mungkin kalau analisis surround soundnya itu, dan bagaimana kaitannya antara audio dan visual, yang semakin ke depan, semakin tidak bisa kita pisahkan. Satu sisi lain dari inovasi akustik sudah disajikan oleh Bu Tami. Terima kasih Bu Tami, nanti kita akan punya banyak waktu diskusi di saat panel, dan diskusi dengan peserta. Kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada Bu Evi. Silakan Profesor. Baik, selamat pagi, Ibu Bapak sekalian, dan juga rekan-rekan, adik-adik semua. Selamat sejahtera untuk kita semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat. mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat ya? Halo? Sudah Profesor. Baik, selamat pagi sekali lagi. Saya ini background-nya dari arsitektur, jadi mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Nitya yang memercayakan saya untuk mengisi kegiatan ini ya. Mohon maaf nanti kalau saya tidak terlalu teknikal, dan tidak terlalu akademis, karena saya ini arsitek yang kejeblos. Bu Tami juga sebetulnya arsitek yang kejeblos, tetapi beliau terjeblos secara formal. Jadi saya akan lebih banyak sharing, justru pengalaman saya sendiri, tidak ada penelitian, tapi mungkin tidak banyak, yang mungkin saya harapkan justru hal ini nanti bisa memicu adik-adik dan mungkin ibu bapak sekalian peserta diskusi kali ini. Saya mengambil judul ini sebetulnya diawali karena kegemesan. Kalau di dunia arsitektur itu mengemaskan sekali, karena bunyi itu tidak dianggap sesuatu yang penting. Tetapi bagi teman-teman teknik fisika, teman-teman fisika, saya rasa itu sudah menjadi hal yang penting. Tapi barangkali lebih kepada hal-hal teknikal. Saya ingin mencoba berkampanye, mengajak, ayo dong kita bikin semuanya aware bahwa sound matters, terutama pada pandemi era. Why sound matters? Mohon izin untuk mengulang mungkin yang kebanyakan audiens sudah tahu ya, bahwa sebetulnya kita itu manusia kan dikaruniai kemampuan untuk mendengar, lebih pekat terhadap apa yang ditangkap telinga itu, daripada apa yang ditangkap mata. Tapi sejauh ini kan kita, apalagi dalam dunia arsitektur misalnya, kita selalu mendesain, menilai, mengapresiasi, dan lain sebagainya menggunakan mata. Padahal kalau kita lihat bagan yang ada di layar itu kan, seberapa sih kemampuan mata dibandingkan sekian kali lipat kemampuan telinga. Dan itu sayangnya tidak banyak dimanfaatkan. Dan itu yang membuat gemas juga, karena kalau misalnya saya punya dindingan, mendesain itu hampir tidak pernah ada yang memikirkan terkait aspek bunyi. Dan selalu take it for granted kalau mencoba menurunkan, menghilangkan kebisinaan itu dengan menanam tanaman misalnya, seperti itu. Yang itu terlalu naif sebetulnya. Nah yang seringkali kita lupa adalah bahwa bunyi itu kan mengaruhi kita setidaknya ada empat aspek begitu ya. Dan saya sangat setuju dengan hal ini. Saya termasuk penggemar beratnya Julian Treasor. Sangat tertarik dengan video-videonya dan saya setuju, karena itu pengalaman yang saya alami juga. Kita cenderung menganggap bahwa bunyi itu hanya memengaruhi manusia secara fisik. Padahal aspek fisik itu datangnya terlalu kemudian, terlalu lama dirasakan. sehingga kemudian akan dilupakan. Kita lupa bahwa ada aspek psikologi, kognitif, dan behavior yang nanti akan memengaruhi kita. Dan itu tidak merah warnanya, tidak diperhatikan. Apa benar ada aspek psikologi, kognitif, dan behavior? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Tapi satu contoh sederhana, bahwa sebetulnya ketika kita mendengar, kita berpikir. Ketika kita melihat, kita berpikir. Dan itu bisa saling kita asosiasikan. Termasukkan ada ada kemampuan orang itu bisa merasakan bunyi dari warna. Bisa melihat angka dan mengasosiasikannya dengan warna. Dan sebaliknya. Jadi ada flip indera, kemampuan indera manusia. Seharusnya warna itu kan enggak ada suaranya, enggak ada bunyinya. Tapi kan ada orang yang bisa mengasosiasikan begitu. Termasuk, kita ke sini dulu, bisa melihat gambar yang seperti ini. Kok tidak ada bunyinya? Memang tidak ada bunyinya dari video saya. Tapi gambar ini membuat kita bisa mengasosiasikan, membayangkan, mengimajinasikan kira-kira bunyinya seperti apa? Dada kita terasa seperti apa? Ini yang disebut syanesthesia. Jadi kita bisa mengasosiasikan itu, berarti itu menunjukkan bahwa bunyi itu atau aspek-aspek visual juga termasuk hal-hal yang mempengaruhi kita secara psikologis. Meskipun memang apa yang memicu itu, keadaan apa yang membatasi itu sehingga akan ada pengaruh fisik, psikis, kognitif, dan behavior itu bisa sangat macam-macam. Dan penerimaan manusia juga bisa bermacam-macam. Artinya tidak selalu sama antara satu orang dengan yang lain, karena ada banyak komponen yang akan mempengaruhi itu. Tapi overall saya pikir empat hal yang mempengaruhi manusia dari aspek bunyi itu, kalau saya ada di pendapat yang sama gitu. Mungkin para audiens sekalian bisa punya pendapat berbeda, nanti kita akan diskusi di situ. Di kelas jelas bunyi sangat berpengaruh, tetapi di saat pandemi ini barangkali itu tidak terjadi, karena kelas yang seperti ini mungkin sudah hampir satu tahun ini tidak kita alami bersama. Dan penelitian menunjukkan bahwa sit arrangement, finishing material, termasuk bagaimana proyeksi dimensi ruang, dan lain sebagainya, itu bisa sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan penerimaan siswa gitu ya. Gambar seperti ini yang sebetulnya kalau kita cek di video YouTube itu juga terlihat sebentar menunjukkan bahwa kelas itu tidak terlalu efektif dari aspek pebunyian yang bisa menurunkan kemampuan menyerap materi yang diberikan guru itu sampai 50%. Nah ini kan berarti bunyi itu penting. Di sisi lain mungkin sedikit agak ngulik-ngulik apa yang diteliti Pak Joko dan Bu Tami terkait bunyi, tapi ini hal yang lain. Artinya mungkin secara keruangan bunyi-bunyi itu berpengaruh pada pasien yang selama ini diteliti Pak Joko dan Bu Tami barangkali terkait nurse dan aspek-aspek lain. Tetapi apa yang dikemukakan Tracer itu mengatakan bahwa jangan salah, jangan lupa bahwa tidak hanya itu. Tetapi pebunyian dari peralatan yang membantu orang itu tetap hidup misalnya dalam keadaan koma atau tidak harus koma misalnya ya. Bunyi tit, 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 seperti itu, itu katanya ya karena yang penelitian bukan saya itu membuat pasien itu seperti ada di bawah ancaman gitu ya. Jadi bagaimana bisa sehat gitu. Karena ada pebunyian yang membuat mereka tidak merasa nyaman atau tersehatkan. Nah mungkin ini nanti bagiannya Butami, bukan saya. Tapi konon katanya demikian. Jadi bunyi yang mungkin dianggap simple bukan dari kebisingan perawat atau langkah kaki atau orang keluar masuk tapi justru dari peralatan. Barangkali Butami dan Pak Joko juga sudah mengerti begitu ya. Kemudian ternyata juga yang menarik di sini bahwa bunyikan bisa memengaruhi rasa. Jadi penelitian terkait kutatuk chips ya, krisp gitu, ketika memakan keripik itu dan diperdengarkan pada suatu bunyi tertentu, itu mereka yang diteliti mengatakan bahwa Pak pada suatu bunyi tertentu itu kentangnya terasa lebih crunchy, terasa lebih crispy dan terasa lebih enak padahal barangnya sama. Jadi dari penelitian-penelitian orang lain itu kita bisa menyimpulkan bahwa memang berpengaruh pada sesuatu yang mungkin tidak ada, tidak terlihat, tidak terasa sungguh-sungguh sebetulnya ada bedanya, tetapi ketika berbunyianya lain kemudian bisa terasa lebih enak dan lain sebagainya. Termasuk juga keinginan untuk berbelanja. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Nord dan kawan-kawan di tahun yang sudah lama sekali, ibarat ini sekitar 21 tahun yang lalu, bahwa penjualan wine itu bisa dipengaruhi oleh bunyi. Bunyi-bunyi laku yang berbeda dari daerah yang berbeda atau jenis yang berbeda akan membuat seseorang apakah lebih membeli atau tidak membeli. Dan itu tidak dibuka pada survei awal, tapi ketika sudah ditutup lalu ditanyakan apakah Anda membeli itu karena pebunyian yang kemarin diputar, tetapi mereka tidak merasakan. Buat musik. Jadi kelihatan bahwa sebetulnya efeknya itu sepele, tapi ada. Kalau begitu, berarti apa tidak bisa ada efek yang lebih berat dari sekedar mempengaruhi kekranjian, kemudian pembelian, atau mungkin tadi yang terasa lebih dalam adalah soal konsentrasi di kelas, kesehatan. Jadi saya mencoba menyajikan keadaan yang dari sangat sepele sampai mungkin yang penting bahwa bunyi itu penting. Kenapa kok terutama para mahasiswa saya dan orang amam tidak memperhatikan itu. Dan itu yang membuat saya terus-menerus gemes dan sampai sekarang untuk kultur Indonesia ini belum bisa terarahkan dengan lebih baik. Kegemesan itu belum selesai. Selalu masih begitu-begitu saja. Karena mungkin kita sebetulnya seperti orang yang umum kita menganggap bunyi itu tidak penting antara bercerita dan mendengarkan atau menciptakan bunyi dan mendengarkan itu seharusnya seperti yin yang yang balance itu idealnya. Tapi faktanya sebetulnya kita lebih banyak aktif ngomong. Kita lebih banyak membuat bunyi menciptakan kebisingan yang sadar atau tidak sadar itu bisa memengaruhi keadaan orang lain. sebetulnya itu seharusnya seimbang bahkan mungkin kalau di Finland itu sebetulnya listen-nya lebih banyak daripada telnya. Karena orang Finland cenderung sangat diam, kotanya sangat tenang, sepi, tapi itu hanya di sana atau tidak umum. Selain kalau kita lihat di negara berkembang seperti di Indonesia orang lebih banyak menghasilkan sesuatu yang menimbulkan bunyi daripada diam untuk menikmati mendengarkan itu untuk kenyamanan berkegiatan ataupun beristirahat. Jadi kesetimbangan ini belum tercapai secara umum. Dan itu juga termasuk hal yang membuat tadi kegemesan saya utamanya dari bidang-bidang yang saya gelukti. Nah kemudian sekarang kita pengalaman saya sendiri di dalam masa pandemi ada ketenangan sebetulnya di jalan-jalan terutama tapi itu sayangnya hanya terjadi beberapa minggu di awal. Waktu saya awal mengawali penelitian dengan Butami dengan Pak Nanu dari ITB itu sempat ada keadaan yang sangat tenang dan saya sempat memberikan tugas pada mahasiswa saya akustik itu untuk mencoba mengamati virtual saja tapi tidak secanggih dengan cara yang tadi dipakai Butami kita lihat saja trafik di map di google antara yang tadinya selalu warna merah di kota-kota besar di Indonesia termasuk di dunia kemudian semua menjadi hijau mahasiswa juga tidak mungkin untuk meneliti langsung karena alat-alat ada di lab mengukur kebisingan tapi saya minta mereka predik kalau warnanya merah hitam kemudian sekarang menjadi hijau juga cari tahu kira-kira kebisingannya berapa lalu bikin report untuk masing-masing kota di mana mereka berada tapi mereka juga mengatakan sekarang sudah merah lagi ternyata cuma kemarin-kemarin saja hijau seperti itu di sekolah masih sampai sekarang kampus-kampus juga masih tidak ada kebisingan cenderung di kantor shopping sinema sinema mungkin masih tapi shopping mall sudah tidak lagi kemudian yang menjadi penting adalah sebetulnya di rumah karena kita bekerja di rumah sekolah di rumah dan mungkin saja sebetulnya ada gangguan untungnya saya adalah ibu yang bekerja jadi saya tidak terlalu mengganggu anak saya dengan keributan di dapur kadang-kadang saja tapi kita bisa bayangkan bahwa banyak video lucu yang di-share di Youtube begitu bahwa ada keributan di dapur yang mengganggu ketika anak-anak sekolah bahkan di rumah saya itu ini kok lagi tenang saya punya burung nuri yang pristik sekali sehingga kalau saya memberikan kuliah mahasiswa saya sudah mahfum meskipun pintu jendela ditutup saya pakai AC tetap saja bisa mengganggu karena keras sekali penjual makanan lewat-lewat menjajakan segala macam dan kemudian kalau kasus disayang ada selfish and ignorant neighbors saya hampir menceritakan ini kebutami tapi belum sempat mungkin sekarang dan ini sangat mengganggu ketenangan untuk bekerja bersekolah di rumah ini salah satu contoh yang saya akan coba putar suaranya juga sebentar mudah-mudahan bunyi ini ketika saya menjadi visiting profesor di UTM beberapa tahun yang lalu saya ditempatkan di satu apartemen begitu semacam student dorm tapi yang untuk dosen dan ini sebenarnya agak jauh tapi kok mengganggu juga maaf kalau misalnya audionya tidak bisa terlalu didengar karena kira-kira seperti itu jadi bagi saya ini agak ngapain ada tukang sapu juga gitu loh daunnya juga tidak seberang oke lah tapi ketika pada saat itu saya harus bekerja di apartemen tidak tidak di kampusnya gitu ya itu mengganggu sekali padahal jaraknya jauh saya ada di lantai empat atau tiga kalau saya enggak liru dan mereka ada di bawah dan maka videonya ini agak tidak terlalu kuat tapi bunyinya itu cukup keras dan setelah itu disapu hal segitu-gitu aja artinya saya melihat antara kerugian yang dimunculkan bagi sekeliling dengan keungan terlalu besar kecuali memang sangat dibutuhkan lift floor maaf Bu Evi tiga menit lagi ya baik terima kasih kemudian yang berikutnya ini adalah yang terjadi di rumah saya sebentar ya Pak Iwan jadi jadi itu di luar rumah dan pada saat itu kebetulan saya asesor ban saya sedang rapat ban itu masuk sampai ke dalam rumah dan saya berada di dapur di belakang begitu ya dan luar biasa ini persoalan sudah sampai kerana hukum ya ada bengkel seperti itu tidak dengan dinding yang memadai sudah dilaporkan Satpol PP tidak diberesi padahal ada ada presiden di tempat lain itu di tertip diukur oleh dinas lingkungan hidup terlihat menggunakan handphone lalu menggunakan sound level meter tetapi posisinya seperti itu dalam keadaan yang tidak bersih begitu ya jadi tidak kompeten DLH yang seharusnya kompeten itu tidak kompeten gitu ya dan ini sangat disayangkan kemudian mereka menggunakan ketemen LH yang seharusnya itu untuk permukiman mengukurnya dari dalam rumah mestinya kan tidak selalu harus dari dalam seharusnya menghitung LEQ mereka menggunakan LMS jadi tidak kompeten untuk mengukur tetapi memaksakan diri dan keadaan itu terus berlangsung sampai sekarang saya sudah sampai ke ombudsman dan sekarang proses di PT UM sampai seperti itu ya untuk membangun awareness bahwa itu tidak layak dan itu sudah berlangsung tahunan yang menyedihkannya bahwa mengganggu orang lain itu katanya merupakan hak ini yang harus kita ingat bahwa sebetulnya kalau kita memiliki satu site satu bangunan tidak berarti bahwa kita juga sudah mempunyai hak yang 100% terhadap surrounding environment kalau kita punya tiket untuk duduk di satu public transport tidak berarti bahwa kita punya hak untuk juga mengganggu orang lain karena saya dulu movable sekali dari Surabaya ke Jogja ketika saya masih mengajar di Jogja saya sering naik saya sering naik kereta api ada orang nyetel lagu itu seperti menggunakan radio transistor tidak menggunakan headset halo saya gitu dalam hati tapi ya gak pengen ribut aja apa Anda pikir saya suka dengan lagu yang Anda putar mereka lupa mereka hanya beli kursi untuk tiket satu tiket di kursi itu tidak seluruh gerbong kereta api nah seperti itu jadi saya ingin encourage bahwa kita semua mari dong menghargai hak orang lain itu secara sonicly juga dengan tidak melanggar batas sonic orang lain itu yang penting sebetulnya itu harus kita bangun karena di negara maju itu cukup terbangun polisi suara ada tapi terlupa sayang sekali dan itu sudah berita lama sebetulnya tapi kalau di Indonesia masih terus berlangsung sampai sekarang mengapa itu kita biarkan karena kita menganggap itu seolah-olah tidak ada kita menerima noise kita merasa biasa hidup dengan noise padahal itu seharusnya mulai kita bangun karena kita sadar tadi bahwa bising bunyi itu mengganggu kita tidak hanya psikologis kognitif dan behavior dan yang kita harus lebih aware bahwa hal-hal fisik itu datangnya masih kemudian belum sekarang tapi itu akan datang juga kalau secara psiki secara kognitif bahkan perilaku kita sudah terpengaruh oleh itu jadi yang penting sekarang adalah bahwa sebetulnya selama ini DLH selalu menggunakan itu tadi Kepemen LH tahun 1996 yang mana itu tua sekali saya kira saya Butami Pak Joko Pak Nanu Pak Iwan dan kita semua sebenarnya Pak Dhani juga ada tugas bahwa gimana sih kita bikin regulation itu bukan hanya berdasarkan numbers karena sekarang soundscape juga menjadi hal yang menjadi sesuatu yang penting untuk untuk menciptakan kenyamanan kita lebih happy lebih sehat lebih produktif ini proyek saya dengan Butami mohon izin sebentar Pak Iwan kita punya proyek untuk memapping keadaan bunyi-bunyi dominan di kota-kota besar di Indonesia dan ini hasilnya bahwa public place seperti apa yang lebih disukai orang untuk didatangi kebunyian yang ada di sana lebih bersifat sosial daripada individual kegiatannya juga sehingga bunyi-bunyi dari orang yang lebih berpengaruh begitu tujuan kita apa sebetulnya untuk exploring the unique sound of Indonesian city karena dulu di Jogja ada gaok yang itu khas di Surabaya katanya kalau di dekat kebun binatang itu dulu mendengarkan auman macan tapi sekarang sudah tidak terdengar karena bising di sekitar kebun binatang juga yang biasa mendengarkan peluit kereta api sekarang sudah tidak terlalu mendengar barangkali itu kita perlu kembalikan lagi untuk bisa mengenalkan pada generasi muda bahwa bunyi itu penting dan kita perlu ingat bahwa ada bunyi-bunyi yang bisa menyamankan juga so let's respect ourselves and others sonically whether it is at home at schools office terutama seperti kemarin di ANV dibahas juga kalau desainnya adalah open plan untuk kita bisa menciptakan healthy and comfy environment terima kasih oke terima kasih sekali Bu Evi luar biasa audience sekalian jadi apa yang disampaikan oleh Bu Evi kita berbicara tentang sound bagaimana kemudian respon psikologis kita tapi yang paling menarik yang ingin saya quote itu ada yang namanya haksonik haksonik hal yang kita orang Indonesia itu terlalu toleran teriak-teriak aja bangga bagi suara kalau Bapak Ibu dengar di background di suara saya ini ada pekerjaan konstruksi di tetangga saya yang tidak mungkin saya larang so haksonik saya dan teman-teman mungkin sudah terganggu pada saat seperti ini kita tentu punya banyak hal menarik untuk kita bahas nanti bersama Bu Evi audience kalian itu di keep dicatat ditulis dulu nanti setelah Pak Joko Sarwono dan panel kita akan punya banyak waktu untuk berdiskusi terima kasih Bu Evi selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Pak Joko Sarwono juga 20 menit silahkan Pak Joko terima kasih Pak Iwan kabar saya selalu kesulitan kalau bicara setelah adik-adik saya jadi kebetulan pembicara pertama dan kedua tadi kami satu SMA beda angkatan oh iya betul jadi kita seperti reuni ya Pak Joko saya paling tua jadi itu kenapa sama Pak Iwan ditaruh di terakhir tambahnya begitu Pak Iwan ya jadi saya mohon izin sharing juga begitu ya saya tadi coba pada saat Pak Adani minta saya untuk bicara saya inginnya tadi menyesuaikan dengan apa yang disampaikan Bu Tabi dan Bu Evi gitu ya jadi saya ingin coba sampaikan beberapa hal yang kami lakukan di Bandung begitu ya mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan juga di tempat apa namanya para peserta webinar hari ini begitu ya saya mohon izin share sudah kelihatankah sudah ya sudah Pak sambut sambun 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 baik baik jadi apa namanya sebagian tadi sudah di apa namanya disampaikan oleh Bu Tami gitu ya sebagian juga oleh Bu Evi gitu saya ingin coba bercerita secara global saja kenapa soundscape ini apa namanya menjadi tools yang penting gitu ya khususnya selama pandemik jadi ini kami coba kami rasakan sendiri di dalam satu tahun ini beberapa proyek penelitian yang dilakukan di ITB berhenti jadi saya sendiri punya research bersama dengan University of Liverpool yang tadinya berencana untuk melihat pengaruh sonic dari pesawat gitu ya kepada kesehatan anak-anak sekolah di sekitar bandara gitu ya tapi karena kondisi pandemi saat ini jadi tidak bisa kita lakukan sama sekali gitu ya karena ada dua hal satu sekolahnya tutup gitu ya kedua apa namanya selain tutup juga memang dari sisi kesehatan tidak dimungkinkan berkontak dengan anak-anak sekolah dasar saat ini ya dan apalagi karena ada partner dari luar mereka tidak bisa masuk ke Indonesia juga ya jadi kita agak suffering dari sisi research yang melibatkan banyak orang gitu ya nah jadi ini sekedar merefresh refresh saja ya tadi sebagian sudah disampaikan oleh kedua pembicara yang sebelum saya begitu jadi kenapa soundscape itu apa namanya penting dalam hal ini saya akan lebih banyak batasi di dalam konteks indoor soundscape factors gitu ya yang perlu juga diperhatikan karena selama ini soundscape itu lebih banyak bermain di area luar gitu ya tetapi manusia itu pada dasarnya lebih banyak berada di lingkungan yang ada di ruangan gitu ya kita bekerja di dalam ruangan kita naik kendaraan di dalam ruang tertutup dan seterusnya ya sehingga kita perlu juga memperhatikan sonic environment yang kita kita huni sehari-hari ya bagaimana interaksi kita dengan dengan lingkungannya gitu ya nah disana ada ada acoustic variable begitu ya sebentar saya ganti pointers ya jadi ada sonic apa namanya aspek gitu tapi pada saat yang lain juga ada architectural aspek gitu ya jadi itu kenapa tadi dua pembicara sebelumnya itu backgroundnya architect gitu arsitek jadi memang cocok kalau masuk ke sonic environment atau ke acoustic research gitu ya karena memang sebagian besar itu memerlukan konsep ruang yang sangat tajam gitu ya saya sendiri kalau dipinta untuk bicara konsep ruang itu sudah pasti tidak akan bisa sebagus Bu Tami atau Bu Evi gitu ya karena background saya murni dari engineering gitu ya nah selain dua hal ini ada ada faktor konteks yang penting untuk diperhatikan ya sehingga itu sebabnya untuk setiap ruang yang berbeda itu memerlukan konsep sonic environment atau konsep soundscape yang berbeda-beda ya untuk menjamin bahwa manusia beraktivitas di dalamnya itu dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Evi sehat dan nyaman gitu ya dua-duanya harus dipenuhi kalau hanya nyaman saja tidak sehat ya enggak cukup dan sebaliknya kemudian di dalam konteks indoors ya tentu saja tiga hal tadi itu perlu kita lihat begitu dengan metode tertentu ya pada umumnya ada yang kuantitatif ada yang kualitatif gitu ya bisa dengan pengukuran akustik bisa dengan interview bisa dengan observasi bisa dengan sound walk bisa dengan questionnaire dan seterusnya ya dan terakhir bisa juga dengan architectural surveying gitu ya nah kalau dilihat dari sisi metode ini tentu saja kita akan bisa lihat bahwa interaksi kita atau kita datang langsung ke objeknya itu menjadi sesuatu yang krusial ya sehingga di dalam masa pandemik ini beberapa hal yang terkait dengan metode ini menjadi terganggu jadi kita perlu memikirkan cara bagaimana supaya kita tetap mendapatkan tiga hal ini tanpa kita harus secara maksimal berinteraksi dengan dengan environment gitu ya dan sana masing-masing data tipe yang bisa kuantitatif bisa kualitatif tergantung dari tadi design eksperimennya seperti apa nah kemudian expected alamnya seperti apa kita bisa divine dari masing-masing ini sehingga kita nanti bisa melakukan analisis terkait hubungan antara misalnya akustik faktor dengan kontekstualnya atau akustik dengan arsitekturnya atau arsitek dengan arsitek faktor dengan kontekstual faktornya dan seterusnya ataupun secara multifaktor analisis yang kita bisa lakukan dengan segala apa namanya tools yang atau metode yang sudah dikembangkan nah di tempat kami itu kami saat ini itu fokuskan pada lima hal begitu ya ini bukan masalah apa namanya kemarok kebanyakan begitu ya tetapi belum ada saja yang mengerjakan begitu ya sehingga terpaksa kami harus lakukan semuanya untuk memberikan apa namanya perhatian yang yang balance gitu ya yang pertama yang kita sangat intens itu terkait dengan passenger cabin dalam hal ini kita pilih railway karena disanalah interaksi orang itu besar dibandingkan dengan mobil dan apa namanya pesawat tapi kita juga bermain di dua aspek itu di pesawat terbang maupun di mobil terutama mobil listrik saat ini kita sudah mulai kita akan masuk ke konsep desain apa namanya sonic untuk mobil listrik di Indonesia ke depan kita ingin melihat juga interaksinya dengan urban begitu ya jadi kalau bisa dibayangkan kalau ke depan itu semua mobil yang yang berban bakar apa namanya ban bakar BPM gitu ya itu digeser menjadi mobil listrik maka otomatis sonic environment di perkotaan itu akan berubah banyak ya jadi itu perlu dilihat juga untuk masa depan kemudian di hospital tadi yang sudah di share sebagian oleh Butami kita juga perlu melihat karena di sana faktor sonic itu selain berpengaruh pada pasien juga pada dokter jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya saat ini para dokter dan tenaga medis bekerja di lingkungan yang sangat kredit rumah sakitnya penuh di IC nya penuh itu secara psikologik juga akan berpengaruh dari sisi sonic nya selain apa yang dilihat kemudian di library ini juga kita juga teruskan banyak dilakukan juga oleh grupnya Butami kemudian yang baru itu misalnya anak-anak muda sekarang itu lebih senang bekerja di lingkungan yang bersama ke working space ini menarik juga untuk dilihat kondisi sonic seperti apa yang ideal untuk mereka bisa bekerja tapi juga sekaligus nyaman berada di sana untuk bekerja berjam-jam dan terakhir adalah tempat yang sifatnya untuk socialize restoran ini adalah area-area yang semuanya terkendala oleh sonic pandemi saat ini sehingga in situ measurement itu hampir dipastikan sulit untuk dilakukan meskipun bisa tapi apa namanya kondisinya berubah ini beberapa contoh hasil misalnya yang kita lakukan bersama dengan teman-teman di UGM begitu ya jadi tadi dikembangkan juga dengan konsep virtual environment begitu ya harapannya kita bisa mengembangkan lebih banyak di sini ke depannya jadi mulai dari ICU kita nanti bisa kembangkan ke ruang operasi operation tether itu saat ini belum bisa dimasuki karena memang kita perlu mengatur sebuah konsep khusus untuk melihat sebenarnya kebutuhan para medik di dalam ruang operation tether itu seperti apa ya beberapa paper sudah terbit dari luar tetapi yang aspeknya lokal Indonesia itu mungkin menjadi menjadi topik yang menarik untuk dilihat ke depan karena aspeknya banyak sekali mulai dari environment toolsnya interaksinya dan seterusnya kemudian yang kereta ini kita mulai dari kereta jarak menengah jarak sedang menengah dalam kota LRT MRT kemudian ke depan kita akan kedatangan kereta cepat jadi apa namanya saya kira daerah-daerah ini juga menjadi sebuah objek yang menarik untuk dilihat dari sisi sonic tadi kalau kita bermain di sounds matters interaksi antar penumpang itu di kereta api terutama itu akan menjadi menarik untuk dilihat jadi yang menggunakan headphone dengan suara di sebelahnya kita masih dengar kadang-kadang bercakap-cakap tanpa apa namanya memperdulikan sebelahnya dan seterusnya kalau di luar sana barangkali sudah mulai dibagi antara quiet zone dengan non-quiet zone jadi bagi mereka yang ingin duduk di dalam kereta tidur ya pilihlah daerah-daerah yang quiet atau ingin bekerja tidak mengganggu orang lain kalau di kita masih dicampur aduk sehingga menarik juga sebenarnya untuk dilihat dari sisi positif kenapa orang Indonesia juga masih bisa produktif meskipun lingkungannya sangat apa namanya noisy ini menjadi menarik apakah konsep adaptability-nya sangat bagus atau konsep tepau seliranya itu sangat bagus jadi kalau di kita kan sejak kecil memang diajarinya untuk tepau seliranya itu lebih tinggi daripada untuk private sebaliknya kalau di negara-negara barat itu private itu dipush lebih dulu daripada yang yang empty jadi ini dari sisi antropologi barangkali mungkin juga perlu untuk dilihat jadi kami juga sekarang sudah mulai mencoba melibatkan teman-teman dari konteks antropologis untuk melihat apa namanya soundscape ini menjadi lebih lebih apa namanya strong gitu ya paper yang terakhir yang tadi disampaikan Pak Iwan itu salah satunya kita menuju sana ya ada antropolog yang terlibat di sana di dalam konteks recall and memory-nya juga kemudian library kita coba juga beberapa saat ini kita mencoba bermain di city library karena meskipun masih agak kesulitan untuk mengambil datanya kami melihat bahwa secara budaya kita memang perlu mendesain library kita agak sedikit berbeda dengan dengan teman-teman di luar jadi ini juga menjadi medan yang sangat baik untuk dilihat ke depannya saya lihat beberapa rekan juga sudah melakukan kemudian co-working space jadi ini challenge-nya itu ini ya jadi bagaimana kita meng-create open environment tetapi pada saat yang sama kita memaintain privacy dan umumnya co-working space ini ruangannya lebih kecil daripada apa namanya restoran atau open plan office jadi tantangannya menjadi lebih challenging dari sisi bagaimana kita mengontrol frekuensi-frekuensi tertentu yang memberikan cue private atau cue information sehingga itu sebabnya kami memasukkan ini di dalam roadmap kami bahwa di dalam co-working space ini banyak hal yang tampaknya kita bisa lihat dan soundscape merupakan salah satu yang bisa kita gunakan untuk attacking the problem dan terakhir tentang restoran ini salah satu yang baru yang kita bisa lihat ini baru secara audial saja jadi kita lihat persepsinya itu beragam ada cleanliness ada relax sampai ada sound dynamicity dan seterusnya yang memberikan apa namanya apa namanya informasi tertentu terkait terkait dengan dengan preference dari masing-masing pengunjung restoran itu kedepan kami ingin mengembangkan ini dikombinasikan dengan konsep visual supaya konsep virtual environment yang tadi bisa kita bangun di lab sehingga kita bisa mengembangkan lebih lanjut untuk meliti secara lebih komprehensif nah toolsnya bagaimana jadi tadi karena tidak memungkinkan untuk institu maka kita memang mau gak mau memang harus membangun sebuah apa namanya environment virtual ini salah satu yang kita coba kembangkan di Bandung kami membangun sebuah simulator soundscape jadi ini setiap sumber suara ini bisa diputar per 5 derajat jadi kita bisa memodelkan semua arah dengan sangat detail kalau diinginkan ke depan ke depan bisa dikombinasi dengan hemisferik dari atas dari bawah dan seterusnya itu memungkinkan sekali tapi karena dari beberapa penelitian itu faktor yang arahnya spasial itu masih lebih dominan kita lebih fokus pada arah yang di arah spasial gitu ya tanpa melupakan tentu saja konteks roomnya gitu ya ini ruangannya semi-anehoic ya jadi kalau fotonya kelihatannya datar saja tapi ini adalah ruangannya ke depan kita sedang akan kembangkan semua dinding ini akan menjadi layar visual gitu ya sehingga kita pada saat masuk ke ruangan ini kita merasa bahwa kita berada di lingkungan sebenarnya gitu ya dalam batas-batas tertentu yang tidak mestinya kita harus desain dengan detail gitu ya kalau mau komplit memang ditambah lagi ya misalnya dengan thermal thermal sudah ada tapi kita belum kontrol kita masih buat statik gitu ya kalau dikombinasikan dengan itu dengan lighting dan seterusnya satu laboratorium itu bisa menghandle multi-sensory yang merupakan ciri manusia normal natural gitu ya di dalam mempersepsi lingkungan di sekitarnya jadi ini multi-disiplin bisa dikerjakan bersama-sama jadi bagi peserta yang hadir yang bukan backgroundnya akustik saya kira akan menjadi menarik untuk bergabung di dalam tim research teman-teman yang bergerak di bidang akustik tadi saya kira Bu Tami Bu Evi akan senang sekali kalau bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda background karena memang kebutuhannya ada di sana terakhir saya tutup dengan sebuah contoh apa namanya soundscape simulator gitu ya saya tidak tahu apakah ini mungkin saya tadi lupa klik sharingnya saya tutup dulu ya masih ada waktu Pak Ewan ya masih ada waktu berapa menit masih tiga tiga menit ini adalah tampilan soundscape kami begitu ya tapi kami masih menggunakan yang beberapa apa namanya contoh yang yang outdoor gitu ya suaranya bukan suara saya ini adalah suara rekan saya teman partnernya research Bu Evi Pak Anugrah gitu ya jadi mudah-mudahan suaranya terdengar ya kalau tidak nanti saya share saja ininya slide-nya ke ibu bapak sekalian jadi disini kita bisa mendesain apa namanya hello everybody in this occasion i will seperti apa yang akan dengan i will explain to you about the soundscape simulator that we develop in our laboratory so the soundscape simulator is a system which can predict how the soundscape composed in the simulator will be perceived it will be perceived according to three-dimensional relaxation dynamic and communication in this simulator we can include the background sound and also the event sound and this is the example how we make a composition inside the simulator for example we can add the sound of people talking and we can also put the sound of way tripping in the background and also we can put like some people playing the instrument also can put the sound of event sound for example the sound of time and the simulator can predict how this soundscape will be perceived by clicking the button right here so the soundscape this soundscape will be perceived as a trumpet and also quite slow sound and it's also quite cool you know and this simulator we can predict several scanner by adding by adding one or sound soundscape sound object inside it we can add like the sound of the sound of people talking and even like we put the urban traffic here it will predict how the soundscape will be perceived when it's used for in the sound or predicting the sound it also can be used to predict if we have the uncomfortable soundscape for example this is some of the soundscape noise it will perceive address when to talk about the sound like I said some of the soundscape is actually uncomfortable yet before Dan kita juga bisa layak apa yang Nous juga bisa menentang di prevent thinner Masuk dari belok ulangnya ada lagi kita menjumpai level yang menjumpai Semuanya juga dapat mengingat kononan tapi j Ε PHD Yang bisa kalian memasak sama yang Iman dan sama juga tidak ini saya cukupkan demonya jadi monggo lab ini terbuka untuk siapa saja selama apa namanya waktunya bisa diatur jadi silahkan hadir di Bandung terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih sekali Pak Joko Sarwono audience sekalian jadi kita bisa sound skipping indoor terutama yang sajikan oleh Pak Joko Sarwono tapi di bagian akhir juga kita ditunjukkan tadi bagaimana simulatornya bisa dipakai juga bukan hanya untuk indoor dan publikasi satu publikasi menarik terbaru dari timnya Pak Joko ini saja saya ambil dari dari MDPI terbit baru saja bulan tanggal 8 Desember 2020 berbicara tentang historical sound skip analysis of Potahila Square in Jakarta nah Bapak Ibu sekalian tadi ada yang menarik dari Pak Joko itu tentang bagaimana pandemik ini kemudian seperti dikatakan oleh Bu Evi tadi juga bising itu berpindah nah bicara soal produktivitas meskipun noisy tadi itu loh apakah karena kita adaptive permissive atau memang karena double gitu ya audience sekalian nanti kita akan diskusikan hal itu di sesi tanya jawab tapi sebelum itu saya akan memulai panel untuk ketiga pembicara kita hari ini isu besarnya adalah bahwa bagaimana kemudian suasana apa namanya suasana pandemik ini mempengaruhi produktivitas kita mempengaruhi kreativitas kita saya akan bertanya ke ketiga panelis ini mungkin nanti bisa dimulai dari Butami untuk menjawab ini titipan adik-adik basic live ini pertanyaannya apa saja kendala yang dihadapi dalam masa pandemi ini apakah masa pandemi ini membatasi ruang gerak penelitian dan membawa dampak buruk di bidang akustik tadi sebagian si Butami Bu Evi dan Pak Joko juga sudah sudah bercerita tapi tentu kasusnya bisa berbeda-beda antara di Gajah Mada di Petra maupun di TB silahkan Bumi duluan Bu baik Pak Iwan saya dulu dari UGM ya memang kami di UGM kan lockdown jadi ini ada satu bimbingan saya dengan Pak Dhani yang baru saja sudah di periode kemarin di November ini sempat harus switch metodenya karena memang soundscape library dan harus mengambil data responden in situ terus kemudian sayangnya apa namanya dia tidak sempat juga mengambil data recordingnya gitu apa recording situasi yang yang real sempat mengambil tapi tiga hari sebelum totally lockdown jadi sudah sepi tinggal empat orang di dalam library itu tidak mencerminkan sedikitpun kondisi library yang sebenarnya tapi kemudian exercise dari mahasiswa itu adalah membuat web survey di dalam web web survey itu lebih pada mengandalkan recalling memory pengunjung-pengunjung yang sudah pernah ke perpustakaan pada bulan-bulan sebelumnya yang sering menggunakan terus kemudian exercise nya pada mendesain questionnaire nya sendiri Bagaimana memilih wording semantik kata-kata kalimat yang bisa memunculkan memori tentang penggunaan akus apa namanya library tapi dari sisi kesan akustik begitu Pak Iwan jadi memang memang begitu lockdown ya harus harus kreatif gitu ya di dalam membuat metode penelitian ini contoh yang dengan maksud Pak Dhani yang saya sebutkan disini oke jadi artinya bahwa pandemik ini mendorong setiap dari kita itu untuk to be kreatif menemukan jalan keluar lain gitu ya terhadap problem yang ada bahwa jadi thinking nya itu bergeser creating new opportunity tapi masih bisa dikontrol untuk tetap graping the problem gitu ya saya kira itu sangat menarik dan ini itu mestinya menginspirasi semua orang kalau Bu Evi sendiri bagaimana Profesor sama sih cuma kan begini kalau di arsitektur itu kan penelitian mengenai akustik atau proyek mengenai akustik tidak sedalam kalau di fisika atau teknik fisika ya jadi kebetulan saya memegang mata kuliah pilihan yang seharusnya itu ya mereka survei on-site kemudian mengumpulkan apa survei untuk soundscape juga real begitu ya lalu terpaksa harus tiba-tiba diubah dengan model pertama recalling memory pasti kita bikin yang sederhana aja soundscape kampus kita sendiri gitu kan kampus kita kan ada yang baru ada yang lama dan saya membayangkan pasti anak-anak ini pernah lah berkeliling di kampus kami sendiri gitu oh ternyata kok tidak ada yang yang baru itu saya belum pernah kesana loh kampusnya padahal cilik saya bisa membayangkan kalau di UGM mungkin lebih heboh lagi gitu ya belum pernah ke jurusan yang ada di pojokan ternyata seperti itu tapi saya mencoba sudah menyiap siasati ya ya sudah kalau kamu belum pernah kesana kita soundscape di lokasi kampus di gedung apa yang kamu sudah pernah gitu kan sudah coba di recall memory kamu apa sih yang kamu dengar di situ pendapat kamu dan seterusnya jadi memang harus coba-coba untuk kreatif gitu dan termasuk apa yang tadi saya katakan saya merubah tugas untuk penelitian sederhana itu kemudian menggunakan Google Map membaca trafik dengan secara virtual gitu ya tidak karena mereka tidak mengalami di lapangan kemudian mereka juga tidak pegang alat untuk mengukur sudah seberapa jatuh kebisingan itu turun ketika kemacetan di jalan Darmo misalnya di Surabaya itu tidak terjadi ya saya minta mereka semacam literatur review gitu ya mencari referensi kalau nggak ada yang lewat sama sekali di jalan gitu itu kira-kira kebisingannya berapa karena nggak mungkin mengukur gitu dan yang lebih lucu itu kalau di arsitektur itu kan anak-anak itu yang namanya sound level meter saja mungkin belum tahu gitu ya dan saya sebenarnya harus punya proyek untuk mengenalkan kita punya yang seperti ini ini cara makanya begini lalu saya harus setengah mati bikin video gitu untuk menunjukkan mereka cara kerjanya padahal di rumah saya itu ya tadi keadaannya saya bising sekali saya enggak kalau kita bikin video malam-malam gitu ya mending mengerjakan yang lain pagi-pagi Bu Evi tepatnya kemudian tukang bengkel furniture yang mengganggu itu pas nggak kerja gitu supaya saya bisa bikin video dan burung saya saya bingkem gitu supaya jadi seperti itu Pak Iwan apa simpel sebetulnya tapi kita sebagai kebetulan kita bertiga dosen ya jadi harus putar otak gimana caranya bikin sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin akan tetap apa bermanfaat jadi 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 sama ya dengan Bu Tami tadi recalling memory tapi yang sisi baik yang diceritakan Bu Evi tadi student itu jadi lebih mengenal sesuatu yang mereka abaikan di lingkungan kerja harian mereka sebelumnya mereka abaikan tapi kemudian keadaan baru datang mengubah cara berpikir oh ternyata berkah itu ada di sekitar kita untuk menjadi pintu masuk sebuah pemahaman gitu ya ya kalau tadi Tami kerjanya pagi-pagi karena malam kerja yang lain Bu Evi memilih mengerjakannya malam pagi mengerjakan yang lain gitu ya oke Pak Joko bagaimana Pak Joko pandemic ya buat apa yang terjadi di kurang lebih sama Pak Iwan jadi seperti saya sampaikan tadi kalau boleh dilihat hampir 80% bimbingan saya saat ini baik S1 S2 S3 itu bekerjanya di area soundscape gitu ya terutama di indoor ya ada juga yang di yang di outdoor gitu ya nah sehingga memang kendala utamanya itu kita agak kesulitan gitu ya mengumpulkan orang kemudian misalnya melakukan sunwalk dan seterusnya itu hampir dipastikan tidak mungkin dilakukan gitu ya di dalam konteks saat ini walaupun kalau dipaksakan di dalam jumlah terbatas itu bisa saja dilakukan ya nah sehingga memang ada beberapa hal yang sama sekali tidak bisa dilakukan seperti konteks yang saya ceritakan tadi yang dengan Liverpool itu sama sekali nggak bisa dilakukan karena aksesnya ditutup interaksi dengan anak-anak dilarang gitu sudah dilarang ini ya dan tidak bisa juga dilakukan secara online dan seterusnya ya jadi memang ada yang di cut di close jadi saya harus mengambilkan budget dan seterusnya ya tapi ada juga yang misalnya masih bisa disiasati seperti yang paper yang tadi disampaikan Pak Iwan itu adalah mahasiswa arsitektur S3 gitu ya sempat melakukan soundwalk di awal tetapi belum komplit jadi akhirnya kita coba mencari tahu bagaimana ya caranya ya jadi salah satu jalan keluarnya adalah yang pertama dengan recall and memory ya jadi kita cari orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kota tua yang usianya sudah lanjut kemudian kita lakukan wawancara itu juga belum cukup ya karena kita tidak bisa lewat beyond apa namanya waktu dimana orang yang hidup saat itu masih hidup sekarang udah nggak ada ya jadi sehingga kita kemudian muncul dengan ide yang foto ya jadi kita analisis kualitatif menggunakan foto dari situ kita kita identifikasi sumber-sumber suara yang ada kemudian kita compare dengan sumber suara tersebut yang ada di sekarang sehingga ke depan kita ingin coba apa namanya hasil kualitatif itu kemudian kita coba kuantifikasi dengan simulator tadi ya jadi kalau kita bisa kombinasi antara visual yang tidak pernah dilihat sebelumnya kemudian kita kita coba apa namanya recall gitu ya barangkali akan menjadi menarik untuk 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 menjadi bahan apa namanya analisis gitu ya nah hal yang lain yang 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 dimungkinkan itu adalah dengan soundscape simulator itu kita bisa melakukan komposing gitu ya seperti kita mengkompose lagu ya jadi kita bisa lakukan anytime di dalam dalam apa 24 jam sehari itu ya seperti seorang komposer membangun lagu jadi jadi kami membayangkan di dalam grup kami itu sekarang anak-anak itu seperti apa namanya indra lesmana seperti adi ms seperti yofi widianto begitu ya di depannya hanya ada komputer lengkap dengan database sumber suara kita bisa create lingkungan apapun ya jadi lingkungan kota bisa lingkungan kantor bisa lingkungan dengan apa namanya endorse-indorse yang lain ya misalnya kabin kereta api kabin mobil inputnya tentu saja dari gambaran geometrical arsitektur gitu ya yang kita bisa create menjadi sebuah impuls respon yang 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 baik gitu ya way out nya cukup banyak sebenarnya ya yang lain misalnya dengan questionnaire online gitu ya itu bisa dilakukan ya meskipun tidak kita tidak bisa keluar ke restoran tapi tetap ada orang yang ke restoran kan ya jadi kita bisa melakukan menanyakan lewat lewat questionnaire online yang terukur dan terencana dengan baik jadi saya sepakai dengan Bu Utami dan Bu Evi tadi bahwa kondisi pandemik ini memang kita harus lihat dari sisi positif ya jadi artinya ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk yang bukan mengakali tapi meng-kreatifitasi apa istilahnya itu Bu Evi Utami mencari cara kreatif untuk solve the problem betulah kira-kira dan saya kira itu sangat terbuka untuk dilakukan oke ya menarik sekali audience sekalian bahwa kita tidak pernah tahu sebatas Semana kemampuan kreativitas kita hingga kita dihadapkan pada suatu masalah tidak terduga Dan apa yang kita dengar dari panelis kita hari ini ketiganya Mencapai suatu tataran bahwa harus menciptakan jalan keluar yang dalam tanda petik cukup untuk mendekati persoalan yang sebenarnya Saya yakin di ITS juga di Pak Dhani juga mengalami hal yang sama Karena saya juga mengalami hal yang sama di lab saya dengan student Saya banyak bekerja di lab tapi kemudian pandemik tidak bisa membiarkan mahasiswa masuk ke lab karena lockdown Sekarang kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi Saya balik sekarang biar Bu Evi yang menjawab duluan Ketika kita menghadapi masalah seperti ini Kita tentu punya cara beradaptasi yang sedikit atau mungkin bisa banyak berbeda antara satu sama lain Ketika problem di kelas, di lab seperti yang diceritakan Bu Evi tadi Kira-kira ada nggak hal unik yang ditempu suatu cara beradaptasi menyelesaikan masalah Atau bahkan menemukan ide baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi sebelum pandemik Mungkin kalau ada cerita itu silahkan Bu Evi diceritakan kepada audiens Bagaimana misalnya pandemik justru memberikan inspirasi yang baru gitu Untuk kita melakukan hal yang lebih mendalam tentang akustik ini Mungkin kalau unik sekali sih tidak Pak Iwan Tapi justru tadi makanya sekebetulan kan saya dengan Pak Anugrah dan Putami Itu awal tahun itu punya proyek yang sound matter Saya itu sampai pakai judulnya sound dust matter gitu bahwa penting loh gitu kan Dan kemudian menjadi sangat terasa di masa pandemik ini bahwa it really matters gitu Cuma semacam menguatkan aja bahwa apa yang saya lakukan ini jalurnya nggak salah gitu loh Tadinya tuh agak iya dah gitu loh Kita nih jangan-jangan nanti dianggap bikin topik penelitian atau ngajuin topik penelitian yang Yang mungkin ngoyoworo lebay gitu ya Yaudah orang kita lo nggak nganggap itu penting Ngapain sih kayak gitu kan Nah ini malah di masa pandemik ini Makanya tadi saya sampai katakan Duluan di chat tadi ada yang bertanya saya sudah jawab Saya sampai legal formal gitu ya Menempuh itu Saya tuh bukan apa-apa gitu Pengen mengedukasi orang bahwa kita tuh lo punya hak gitu Ayo dong kita peliti Ayo dong kita lakukan Ayo dong kita bikin awareness bareng-bareng gitu Lalu saya tekankan ke mahasiswa Jadi saya merasa Mungkin kalau saya nggak pernah Ini saya pergi pagi Pak Iwan pulang sore Jadi yang merasakan gangguan dari bengkel furniture ilegal itu mungkin anak saya Tapi masih anak-anak kan Sekarang saya setelah hampir satu tahun di rumah saya merasakan sendiri Tuh ini sudah dua tahun ternyata dia melakukan kegiatan ini Dan orang sekitar itu entah nggak mau ripot Entah nggak mau repot gitu Ya tadi jadi menekan haknya itu Udah lah Saya tuh ingin mengedukasi Nggak Ini nggak bisa dibiari Aturan ada kok Ayo kita bersama-sama jalan kita proses Nah jadi makin mantap gitu Pak Iwan sih Kalau saya sih Untuk melakukan lebih mendalami aspek-aspek yang terkait Hak-hak sonic kita itu Oke jadi apa yang disampaikan oleh Bu Evi itu bahwa ada titik temu antara legal aspek Yaitu sonic ride-nya kalau boleh tidak tahu itu Dengan sesuatu yang bisa kita sebutkan misurnya secara akademik Dan bagaimana kemudian ini punya dampak yang bisa memberikan literasi kepada publik Bahwa kita bisa melakukan hal lebih baik dengan parameter akustik tadi itu ya Bu Tami sendiri seperti apa Bu Tami Oke baik Pak Iwan Kalau di tahun ini kan memang saya masih di ICU ya Masih di ICU rumah sakit itu Apa namanya lebih melayani untuk media pembelajaran Jadi saya Karena memang tidak bisa kemana-mana gitu Kemudian lebih pada pengembangan instrumennya atau toolsnya di virtual reality tadi begitu Dan akhirnya sasarannya dari sesuatu yang mungkin teknologi advance itu Bagaimana bisa langsung hands-on experience ke adik-adik mahasiswa Atau orang-orang yang memang tidak pernah tahu tentang teknologi VR itu sendiri begitu Jadi kami menyasarnya pada teknologi yang simple Low cost Nah HP itu ketemu kan sebagai salah satu solusi yang Semua orang kan sekarang pakai HP ya Kuliah online semuanya daring begitu Nah itu kalau di tengah-tengah itu dia kemudian ikut Apa namanya Sambil nonton-nonton VR untuk belajar Akustik bagaimana Ternyata akhirnya ketemu beberapa Beberapa keterbatasan Yaitu misalnya spesifikasi gadget atau devices itu akan bertengah Kemudian kualitas headphone itu orang Orang mulai merasakan bahwa Kalau saya ingin suatu virtual environment yang Yang bagus begitu ya Media pleasant itu ternyata comes with the devices and comes with the money Nah solusi-solusi apa yang bisa dilakukan Termasuk kami bikin semacam pseudocode Sebuah web app yang sudah banyak digunakan Seperti YouTube ini kan yang paling bagus ya Sejauh ini paling bagus Tetapi bisa kita buat sendiri Begitu media player-nya Kemudian kita buat biar tidak jumpy di beberapa devices Ada yang pakai iPhone itu malah sering jumpy VR-nya Ada yang malah Android yang lebih murah Satu jutaan itu malah lebih bagus Begitu Nah kami lebih banyak menggali pada sistem-sistem itu Jadi menyediakan untuk teman-teman yang Memang akan meneliti di akustik Apa namanya Menggunakan VR Seperti itu Pak Iwan Ini yang grup kami Artinya kan menarik sekali bahwa Ada kalimat orang tua zaman dulu yang bilang Sky is the limit Hal-hal yang disebutkan oleh Bu Tami Tadi kan bukan aspek yang dikonsider pada masa normal Kemudian kita dihadapkan pada satu situasi Kita harus menciptakan jalan keluar Tapi bukan itu saja Menciptakan jalan keluar dengan kebaruan yang ternyata Mampu menjangkau sebanyak mungkin society Untuk merasakan apa yang kita pikirkan Karena apa dia low cost Tapi menyelesaikan urusan Ya mirip-mirip pegadaian Menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah Jangan lupa nyicil saja Sekarang Mas Joko bagaimana Mas Joko Tentang bagaimana keadaan ini membuat Orang berubah, beradaptasi Dengan situasi yang memang tidak nyaman Baik, terima kasih Pak Iwan Jadi ini kalau ada pertanyaan seperti ini Pikiran saya itu melayang balik ke tahun 2000 20 tahun yang lalu itu Saya memulai research PhD saya di Salford Pada saat itu koneksi internet kan belum sebagus sekarang Kemudian belum banyak platform online Untuk melakukan pengambilan data Sementara saya kan bekerja di dalam topik Yang terkait dengan gamelan Jawa pada saat itu Sehingga saya tidak bisa dapat objek Subjek Apa namanya, karena bermain di sisi Subjektif evaluation gitu ya Apa namanya Narasumber saya itu tidak cukup di UK sana gitu ya Nah sehingga saya harus berpikir Keras pada saat itu Bagaimana caranya ya Saya bisa kontak teman-teman saya di Amerika Teman-teman saya di Belanda Teman-teman saya di Australia Teman-teman saya di Indonesia juga gitu ya Untuk mendapatkan persepsi mereka Terhadap desain yang saya buat ya Nah sehingga pada saat itu Saya introduce survey online Pertama kali tahun 2000 itu Menggunakan audio yang saya kompres Sak kompres-kompresnya gitu ya Dari WAV menjadi AMR ya Itu sangat paling rendah ya Demi menjaga bandwidth ya Sehingga saya bisa kirimkan taruh itu di website online Yang bisa diakses dari mana saja Untuk didengarkan Nah terbatas memang ya Hanya apa namanya Hanya konteks reverberation Yang bisa dipersepsi Menggunakan headphone pada saat itu Karena memang aspek-aspek lain Banyak-banyak terkompresi Jadi saya ingat betul Pada saat saya presentasi itu Trevor Koch menanyakan kah saya Memang bisa ya Dengan menggunakan survey online Ya dicoba aja Setelah itu dia mencoba Dan dia kembangkan Dan terus berkembang sampai sekarang Saya kira ya Jadi konsep-konsep ini Jadi saya sepakat tadi Bahwa di dalam keterbatasan itu Memang selalu ada cara lain Untuk melakukan Apa namanya Inisiatif mencari ya Utami dengan menggunakan low cost Saya juga Sangat pendekatan itu Saya pakai sampai sekarang Mikrofon itu Saya tidak harus menggunakan Mikrofon yang bagus Saya kadang-kadang buat Dengan harga Rp1.500 Saya buat menjadi Binaural mic Tetapi saya buat Pre-amp-nya dengan baik gitu ya Memang tidak bisa sendiri Tentu saja harus Bekerja sama dengan Dengan teman-teman yang lain ya Karena selama kita memahami Konteks apa yang akan kita ambil Binaural itu kan Prinsipnya hanya membagi Membandingkan kanan-kiri ya Jadi kualitas Nomor sekian ya Yang penting Dia identical gitu ya Sehingga dia bisa Mengambil dengan baik ya Banyak cara yang bisa dilakukan itu Tetapi satu hal Yang barangkali terkait dengan Sound Matters tadi Yang paling kentara ya Acara kita hari ini Jadi kalau Zoom suaranya Enggak bagus ya Ngomel-ngomelnya pasti banyak Zoom delay ya Jadi kalau ini Di depan saya itu Pak Iwan bisa lihat Terangkali saya angkat Kamera saya ya Jadi ini udah kayak studio aja nih Jadi komplit ya Jadi ada sound card Ada microphone Studio dan seterusnya ya Jadi memang Sehari-hari saya Hidupnya di depan PC ini Jadi melayani mahasiswa Dan sebagainya ya Jadi kita memang harus Invest sesuatu Untuk memberikan sesuatu Yang baik kepada Siapa yang kita layani Dan terakhir Terkait dengan sound matters Saya kira harus diimbangi Dengan edukasi yang baik Bu Efi ya Jadi artinya Kalau kita tadi Seperti saya sampaikan Kita itu hidup di Pulau Jawa Yang memang Sejak kecil diajarinya Kita harus tempoh seliro Dengan tetangga sebelah Dengan teman-teman ya Sehingga memang Aspek itu yang kemudian Mau tidak mau Akan melekat pada diri kita Jadi kalau misalnya Ada suara tidak bagus Ya yowes Serapepola ya Memang sedilo Enggak tiap hari Tetap membendino ya Godok gitu Kira-kira kan gitu ya Jadi memang harus Diimbangi antara Pendidikan Yang terkait dengan Empathy Atau Tadi itu poseliro Dikombinasi Dibalans dengan Konsep privacy Yang kita memang Tidak banyak disana ya Privacy Kita kan Lebih ke Menutup Auro Gitu ya Kemudian Apa namanya Hal-hal yang Sifatnya Lebih ke Pribadi Tapi Tidak Related Dengan orang lain Sementara Privacy yang Related Dengan hak orang lain Itu kadang-kadang Terabekan karena Tepo seliro Nah itu Mesti dibalans Bukan berarti Harus dihilangkan Tapi Harus dibalans Sejak kecil Terima kasih Saya kira itu Pak Ewan Mohon maaf Terima kasih Pak Joko Artinya gini Bahwa ada Kesamaan Pengalaman Kesamaan Keadaan Menghadapi keadaan Bahwa ada sesuatu Yang berubah Di depan kita Dan ada yang harus Yang kita lakukan Nah pertanyaan berikutnya Adalah Kemudian Apa kira-kira Cabang ilmu Mungkin bukan Sesuatu yang Sangat baru Tapi menjadi Perhatian baru Yang didevelop Orang di masa Pandemi Karena tadi Bu Evi bercerita Tentang bunyi Di alat medik Dia tidak Sangat keras Tapi dia Repetitif Tit 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 Gitu Atau tadi Bu Tami punya Pengalaman di ICU Saya pernah datang Ke rumah sakit Dan Mencoba Mengukur Noisenya MRI Itu Sangat Mencekam So Kira-kira Dari Kita Tadi Pak Joko Mengatakan Bahwa kita Tidak bisa Sendiri Nah di dalam Pandangan Bapak Ibu Sekalian Katakan Tadi Mas Joko Punya Lima ranah Kajian Dengan Soundscape Kira-kira Hal baru Apalagi yang Kita bisa Sampaikan Ke Komuniti Ke pemerintah Bahwa ada Bidang kajian Yang juga Harusnya menjadi Fokus Kajian bersama Atau hal baru Yang bisa dilakukan Di dalam Jaringan Ekosistem Riset Akustik Kira-kira Bidang apa Mungkin dari Mas Joko Dulu Mungkin bercerita Restoran yang enak Seperti apa Tadi Ibu Evi bilang Goreng kentang Lu pasangin Lima kilohertz Itu nanti Crunchy banget Saya kira Saya kira Kalau kita kembali Konsep penciptaan Kita Memang Harusnya Memang Sound matters Karena Kita yang Paling pertama Bekerja Itu kan Telinga Untuk Membangun Bone Bone Antara Apa sih Connection Antara Kita Dengan Ibu Kita Dengan Bapak Kita Memang Pameonya Misalnya Kalau Bapaknya Tiap hari Atau Ibunya Tiap hari Nengerin Sintron Yang Terea Nanti Anaknya Keluar Pasti Jadi Orang Yang Cerewet Ngomong Yang Kasar Dan Seterusnya Jadi Harus Dibalans Dengan Itu Jadi Kita Sudah Diajar Itu Bahwa Sensitivitas Pemberian Information Itu Yang Paling Strong Itu Ada Di Audial Begitu Tanpa Menafikan Yang Lain Tapi Di Dalam Kehidupan Kita Karena Tadi Dalam Konteks Apa Namanya Culture Kita Itu Yang Adalah Visual Dulu Jadi Orang Kaya Dilihat Dari Visual Bukan Dari Yang Didengar Kita Melihat Makanan Enak Itu Dari Visual Bukan Dari Yang Dirasa Jadi Perlu Ditempatkan Di Dalam Level Yang Balans Sehingga Kalau Dilihat Ini Semua Memang Yang Mau Tidak Mau Ini Yang Sedang Kami Coba Dan Rasanya Sudah Beberapa Grup Melakukan Itu Konsep Antropologi Jadi Pendekatan Pendekatan Budaya Pendekatan Cultural Pendekatan Kemanusiaan Itu Menjadi Satu Aspek Penting Yang Memang Harus Dibangun Pada Saat Kita Mendesain Ruang Bunyi Kita Karena Tidak Bisa Kita Hanya Melakukan Pendekatan Arsitektural Dan Pendekatan Apa Namanya Wave Saja Jadi Gelombang Jadi Selama Ini Kan Kita Kita Ini Bermain Di Area Gelombang Mekanik Aja Kan Pak Iwan Bermainnya Gelombang Mekanik Putami Mekanik Bu Evi Mungkin Yang Karena Sehari-harinya Di Arsitektur Mungkin Tidak Terlalu Banyak Bicara Soal Mekanical Wave Saya Sama Sekali Tidak Bisa Tidak Lepas Dari Mekanical Wave Tiap Hari Ngajarnya Mekanical Wave Gitu Ya Kira-kira Gitu Kan Jadi Mikirnya Selalu Dari Sisi Mekanik Saja Sehingga Kalau Menurut Saya Mungkin Ada Baiknya Kedepan Itu Kolaborasinya Itu Antar Yang Berbeda Sudut Pandang Sehingga Apa Yang Kita Sampaikan Itu Menjadi Komprehensif Integrated Dan Komplet Sehingga Itu Mungkin Salah Satu Yang Yang Apa Namanya Misalnya Tadi Yang Kembali Ke Paper Yang Saya Disampaikan Pak Iwan Tadi Itu Tiga Orang Arsitek Satu Orang Teknik Fisika Kami Sedang Mencoba Mempersiapkan Satu Lagi Yang Restoran Itu Dua Orang TF Satu Orang Dari Interior Designer Untuk Melihat Dari Sisi Aspek Visual Secara Simulasi Tapi Menggambarkan Kondisi Real Nah Itu Kan Tidak Mudah Dibayangkan Oleh Kita-Kita Yang Bermain Di Sisi Mekanik Jadi Saya Kira Pendekatan Pengenatan Itu Perlu Dikembangkan Kalau Adik-Adik Saya Ini Saya Sebut Adik Bu Tami Dan Bu Evi Kan Backgroundnya Arsitek Jadi Saya Dulu Pada Saat Bekerjasama Itu Sudah Kelihatan Jadi Misalnya Dari Sisi Slide Sudah Pasti Beda Teman Arsitek Kalau Membuat Slide Membuat Visual Display Jadi Kalau Saya Punya Data Itu Saya Sodorkan Utam Di Display Pasti Lebih Bagus Kalau Saya Gambar Sendiri Malu Slide Saya Paling Gak Bermut Lebih Kalau Kalau Saya Yang Buat Slide Biasanya Satu Slide Satu Huruf Satu Kalimat Sama Seperti Tadi Saya Tipe Yang Begitu Memang Karena Lebih Banyak Ngomong Jadi Artinya Kalau Ngajar Pun Bisa Bisa Dua Sleid Dua Jam Artinya Begini Bahwa Ternyata Pandemik Ini Justru Bukan Bukan Hanya Menghadirkan Masalah Tapi Sudahnya Menghadirkan Opportunity Baru Untuk Kita Pikirkan Bersama Sama Di Sini Ada Pak Dani Saya Juga Ingin Memberikan Kesempatan Kepada Pak Dani Yang Punya Gawek Untuk Membersihkan Perspektifnya Bagaimana Kemudian Pandemik Ini Mengubah Cara Kita Bekerja Bagaimana Cara Kita Memberi Servis Dan Bagaimana Cara Kita Menghasilkan Kreativitas Baru Silahkan Apa Yang Terjadi Di Vibrastic Lab Pak Dani Baik Terima kasih Moderator Ini Saya Hadirin Sebenarnya Bukan Tapi Karena Dibintang Dari Awal Seluruh Pelitian Saya Di Underwater Akustik Kemudian Di Rumah Akustik Ada Sedikit Yang Lanjut Tanya Mbak Aydun Dulu Kemudian Sebagian Besar Divibrasi Otomatis Seluruhnya Itu Baik Yang Di Underwater Maupun Vibrasi Itu Tidak Lepas Dari Pengukuran Di Lapangan Sehingga Pandem Ini Benar-benar Mengukul Kami Dari Sisi Pekerjaan Sehingga Banyak Sekali Yang Kemarin Sudah Ditagih Oleh Pak Joko Itu Mungkin LPPM Sudah Nageh Pak Ini Gimana Ini Akhirnya Kami Minta Perpanjangan Waktu Karena Baru Nah Disitu Menjadi Episentrumnya Covid Ya Otomatis Pasiennya Tidak Ada Yang Mau Datang Sehingga Benar-benar Kami Harus Mundur Semua Tapi Kalau Misalnya Dibiarkan Seperti itu Artinya Tidak Bekerja Sama Sekali Tapi Alhamdulillah Kemarin Sudah Publikasi Dapat Dua Jurnal Terus Dapat Ada Berapa Sembilan Makalah Terus Ini Dua Dipresentasikan Di ASA Jadi Intinya Mirip Seperti Yang Disampaikan Butami Tadi Seluruhnya Kami Pindah Ke Simulasi Karena Memang Saya Sendiri Latar Belakang Saya Kuatnya Disimulasi Dulu Selama Sekolah Dulu Mainannya Di Matematika Simulasi Matematika Simulasi Programming Cuman Mudah-mudahan Anak-anak Sekarang Bisa Ngikuti Karena Mereka Yang Menjadi Tantangan Terbesar Sebenarnya Adalah Mahasiswanya Mereka Sangat Tidak Mau Kalau Istilahnya Kalau Teman-teman Di Teknik Mesin Kena Oli Kotor Karena Oli Yang Sekarang Kalau Programming Tidak Mau Dari Scratch Dari Kertas Putih Tidak Mau Itu Tantangan Yang Harus Justru Pandemi Ini Bagi Kami Anugrah Balik Lagi Laptop Kalau Mas Tukul Bilang Balik Laptop Kita Programming Disitu Kemudian Dengan Alat Bantu Yang Baru Sekarang Malah Kami Mainan Di Artificial Intelligent Walaupun Sebenarnya Sudah Diawali Kira-kira Lima Tahun Yang Lalu Tapi Sekarang Jadi Tambah Banyak Lagi Yang Kami Coba Dorong Di Artificial Intelligent Yang Banyak Main Deep Learning Yang Seolah-olah Sekarang Kalau Tidak Ada Deep Learning Tidak Bisa Publikasi Kurang Lebih Begitulah Sehingga Bukan Hanya Aktivitas Yang Sebelumnya Di Lapangan Kemudian Dialihkan Kedalam Lab Tapi Bahkan Bisa Kami Alihkan Praktikum Itu Bahkan Kami Alihkan Di Rumah Masing-masing Kalau Di Pembelajarannya Sehingga Intinya Kegiatan Sekarang Bukan Saja Lagi Berbasis Lab Tapi Sudah Kami Coba Geser Ke Rumah Masing-masing Jadi Pertanyaannya Sekarang Kamu Punya Apa Di Rumah Kurang Lebih Begitu Sampai Kemarin Ketika Saya Minta Ada Mahasiswa Mas Bisa Laptopnya Untuk Jalan Komsol Di Rumah Tapi Rumahnya Di Banyuwangi Jadi Akhirnya Kalau Enggak Bisa Laptopnya Kami Upgrade Memorinya Ditambah Terus Jalan Komsol Saya Enggak Bisa Komsol Akhir Kami Suruh Ke Surabaya Latihan Komsol Terus Sekarang Pulang Lagi Kami Suruh Dia Pengerjakan Di Rumah Jadi Intinya Memang Banyak Yang Harus Disesuaikan Supaya Penelitian Itu Bisa Berjalan Terus Dan Saya Kira Kami Tetap Belajar Kemarin Terakhir Kali Ikut Webinar Yang Di Amerika Juga Demikian Saya Tertarik Karena Temanya Pendidikan STEM Tapi Daring Jadi Let The Student Shiny Jadi Intinya Adalah Sebenarnya Itu Tadi Sama Seperti Prof Ternyata Ada Solusinya Di Sekitar Kita Dan Seringkali Ada Di Rumah Masing-masing Yang Bisa Dimanfaatkan Dan Itulah Yang Kami Pake Untuk Alhamdulillah Bisa Diseminasikan Di Tempat-tempat Yang Baik Jadi Pandemi Ini Bukan Halangan Khusususnya Apa Namanya Di Pekerjaan Kita Semua Di Akustik Yang Memang Memerlukan Tempat Untuk Mengukur Dan Seterusnya Saya Kira Itu Pak Iwan Jadi Saya Yang Bicara Terima Tapi Ini Kewenangannya Menarik Saya Dikalih Terus Tapi Saya Diberi Tanda Bahwa Waktu Panelnya Habis Artinya Saya Ingin Bila Begini Saja Ini Bukan Konklusi Bahwa Menjadi Dosen Yang Menginspirasi Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Tapi Tidak Semua Orang Bisa Capel Tidak Sedikit Dari Kita Yang Merasa Bahwa Tugas Penampilan Seorang Dosen Di Satu Hari Itu Berakhir Ketika Dia Keluar Dari Pintu Kelas Tapi Sebenarnya Yang Terjadi Pandemik Ini Mengalaman Kesadaran Baru Bahwa Kita Berhutang Pada Pemahaman Kedekatan Pengalaman Kedekatan Kesadaran Bagaimana Kelas Itu Punya Konektivitas Real Problem Kemudian Bagaimana Inspirasi Seorang Dosen Itu Bisa Memindahkan Problem Itu Dan Terselesaikan Di rumah Itu Tentu Banyak Biaya Tidak Dan Itu Tidak Bisa Dilakukan Sendiri Nah Audience Kalian Narasumber Kita Ini Hebat Semua Ketik Satu Nama Sendagi Di Google Sekolar Gak Mungkin Muncul Sendagi Yang Lain Pasti Sendagi Yang Itu Ibu Evi Mesti Ibu Evi Itu Kalau Murid Saya Mengatakan Bukan Bu Evi Karena Mereka Mengenalnya Bu Mediastika Dari Buku Jadi Jangan Ketik Evi Bu Mediastika Itu Hanya Ada Satu Nama Di Seluruh Dunia Nanti Kalau Saya Bikin Nanti Kalau Saya Bikin Perusahaan Dengan Nama Mediastika Jadi Dua Kalau Nama Saya Banyak Pasaran Tapi Meskipun Paling Senior Terus 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 Nanti Kita Bahas Audience Kalian Mohon Maaf Waktu Kita Sangat Terbatas Tapi Anda Semua Bisa Berkirim Email Atau Chat Kepada Dalam Waktu Untuk Panel Saya Tutup Sampai Disini Dulu Terima Kasih Bu Evi Bu Tami Pak Joko Dan Pak Dhani Tapi Bapak Ibu Jangan Pergi Dulu Karena Mungkin Ada Pertanyaan Dari Berapa Audience Yang Bisa Bapak Ibu Jawab Terima Kasih Saya Akan Coba Masuk Ke Q&A Oh Tidak Ada Pertanyaan Tapi Tadi Saya Sempat Menulis Sebentar Sudah Ada Tapi Kami Coba Jawab Ada Bu Tami Mencoba Menjawab Saya Mencoba Saya Tidak Oke Karena Ini Q&A Ini Lagi Kosong Berarti Pertanyaannya Sudah Dijawab Saya Aja Yang Bertanya Itu Ke Bu Tami Bercanda Aja Saya Pernah Main Bener Main Ke Rumah Sakit Dan Pengalaman Sendiri Mengantar Istri Saya Masuk Pemeriksaan Harus Diperiksa MRI Ternyata Saya Baru Tahu MRI Menakutkan Kayak Begitu Bunyinya Apalagi Kalau Orang Takut Dengan Ruang Sempit Sehingga Panic Button Hal-hal Seperti Ini Saya Kira Pak Joko Mungkin Kalau Saya Bicara Noise Control Itu Hal Lain Tapi Bagaimana Kemudian Memberikan Wawasan Kepada Masyarakat Sisi Akustik Dari MRI Misalnya Sisi Akustik Dari Ventilator Speknya Agak Tinggi Di Departemen Fisika Dan Itu Running Very Well Tapi Persoalannya Ketika Pompanya Itu Berulang Seperti Itu Tonal Itu Yang Bikin Stress Dan Itu Kita Selama Ini Tidak Pernah Aware Pengalaman Di Pak Joko Dan Butami Kira-kira Seperti Apa Pak Jadi Saya Termasuk Yang Pernah Masuk Ke MRI Oh Gitu Ya Jadi Suaranya Terbayang Seperti Itu Gede Menakutkan Memang Jadi Saya Stress Juga Diambil Padahal Hanya Mau Dilihat Tulang Belakang Jadi Ada Bulking Jadi Itu Pertama Kali Saya Naik Ambulan Pertama Kali Saya Berbaring Di Berangkar Pertama Kali Saya Masuk MRI Sekali-kalinya Pada Saat Lumbar Saya Kampus Jadi In a short Sebenarnya Memang Apa Namanya Area Research Yang Terkait Dengan Production Quality Itu Masih Di Indonesia Ini Karena Kita Memang Akustisnya Terbatas Saya Menawarkan Beberapa Kali Research Topik Yang Terkait Dengan PSQ Tidak Banyak Yang Tertarik Karena Memang Belum Banyak Yang Dilakukan Di Indonesia Jadi Saya Kira Itu Bidang Kedepan Yang Terbuka Saya Hari Ini Mulai Bukan Hari Ini Semester Ini Mulai Dengan Electrical Vehicle Jadi Electric Vehicle Kita Coba Main Di Sisi Production Dikombinasi Dengan Concept Sonscape Jadi Kedepan Harapannya Memang Makin Banyak Yang Bisa Bermain Di Rana Itu Jadi Kalau Saya Bisa Suggest Jadi Misalnya Ada Muridnya Pak Iwan Yang Akan Jadi Dosen Atau Putami Atau Pak Dhani Jadi Barangkali Aspek PSQ Atau Production Quality Ini Memang Mesti Dilihat Kedepan Oke Pak Joko Maaf Saya Interrupt Dulu Ada Ada Pertanyaan Ini Entah Nanti Bu Evi Atau Siapa Yang Bisa Jawab Dari Rahmawati Nurul S Bagaimana Menciptakan Kenyamanan Pada Hunian Atau Sekolah Tadi Oh Sudah Terjawab Ini Yang Kebetulan Saya Lagi Ngetik Jawabannya Pak Iwan Oke Oke Itu Dijawab Peroran Saja Bu Evi Iya Enggak Saya Jawab Kesemuanya Mestinya Saya Tidak Bisa Membanyak Sambil Ngetik Sambil Bicara Bisa Enggak Oh Baik Saya Jawab Pertanyaannya Berpengaruh Tidak Saya Katakan Pastilah Pastilah Berpengaruh Karena Sudah Banyak Penelitian Membuktikan Itu Berpengaruh Nah Tadi 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 Bertanya Bagaimana Tips Penang Bilami Kalau Itu Panjang Lebar Itu Harus Ikut Kuliah Di Dalam Kuliah Bagaimana Mengatasi Kebisingan Yang Terjadi Di Sekitar Kegiatan Dan Bangunan Ada Tapi Ada Tata Caranya Dan Kita Berhindung Dari Kemen Itu Tapi Yang Tadi Saya Katakan Terlalu Tua Sebetulnya Begitu Oke Butami Bagaimana Saya Mungkin Nyambung Yang Pak Joko Di Rumah Sakit Tadi Ya Pak Iwan Tidak Menjawab Langsung Tapi Tadi Ada Pertanyaannya Ainun Yang Terkait Dengan Keresi Rumah Sakit Jadi Memang Penelitian Pak Joko Dengan Saya Beberapa Sudah Sudah Kami Publikasikan Juga Itu Memang Informasi Di Beberapa Unit Rumah Sakit Itu Suara Bising Di Beberapa Unit Mas Sakit Sebagai Informasi Penting Jadi Alat Itu Sudah Dengan Bisingan Seperti Itu Kalau Untuk Tenaga Medis Itu Adalah Suatu Informasi Yang Dibutuhkan Nah Memang Betul Kami Baru Pada Tenaga Medis Baru Pada Nages Karena Kalau Di Arah Kepasien Itu Agak Sulit Kalau Di Indonesia Etical Clearance Dan Sebagainya Itu Kan Harus Melalui Beberapa Level Begitu Alhamdulillah Untuk Semua Penelitian Sejauh Ini Kami Etical Clearance Lancar Jadi Mungkin Ini Beberapa Adik-adik Mahasiswa Yang Meliti Perhatikan Itu Dulu Etical Clearance Karena Kita Selalu Respons Kemanusia Itu Harus Beres Dulu Nah Kalau Sudah Begitu Maka Berangkat Dari Sana Akhirnya Begitu Tahu Bahwa Ada Yang Informasi Ada Yang Penting Ada Yang Tidak Mengganggu Ya Sudah Itu Sudah Suatu Kondisi Given Nah Kalau Untuk Nuggets Makanya Kita Arahnya Pada Kemampuan Mereka Beradaptasi Pada Kondisi Yang Tidak Nyaman Itu Pak Iwan Terbukti Banyak Medical Error Itu Hanya Karena Perawat Tidak Siap Jadi Seperti Contohnya Di Rumah Sakit Yang Kami Nikrah Itu Itu Ada Diklat Untuk Dudik Dari Perawat Non ICU Ke ICU Dari 30 Beserta Itu Hanya Tiga Yang Lolos Sebagai Perawat ICU Salah Satu Siap Mentalnya Gugup Panik Dan Sebagainya Padahal Harus Merawat 8 Jam Dengan Kondisi Yang Tidak Ideal Dimana Harusnya Standarnya Satu Pasien Satu Perawat Memantau Langsung Di ICU Itu Kita Di Indonesia Masih Satu Perawat Dua Pasien Jadi Harus Kiri Kanan Begitu Dan Kemudian Yang Keperawat Itu Membaca Monitor Membaca Tanda-tanda Vital Pada Alat Kesehatan Tetapi Tidak Menggunakan Audio Kami Mencoba Masuk Ke situ Saya Setuju Dengan Pak Joko Untuk Mengakhiri Setiap Kita Ada Masalah Penelitian Kita MRI MRI Itu Konteks Nanti Dengan Siapa Dokter Apa Kemudian Orang Teknik Biomedis Kami Juga Ada Kerjasama Penelitian Dengan Pak Sun Dari Teman Biomedis Kemudian Kalau Dari Kesehatan Siapa Dari Administrasi Kesehatannya Juga Penting Dari Manajemen Kesehatannya Karena Belum Tentu Kita Intrude Dengan Suatu Perubahan Teknologi Itu Mereka Langsung Menerima Wah Itu Yang Namanya Manajemen Kesehatan Itu Bicara Paling Sulit Karena Dokter Tidak Tidak Pedulikan Yang Kesehatan Istilahnya Komunikasi Itu Sudah Sulit Karena Padatnya Pekerjaan Tenaga Kesehatan Seperti Itu Pak Tim Slicing Penelitian Dengan Kolaborasi Terima kasih Bu Tami Artinya Problem Banyak Solusi Sebenarnya Banyak Tapi Capitalnya Untuk Menjalankan Yang Sangat Terbatas Sehingga Kita Harus Bikin Priority Maunya Tenaga Medik Paham Tapi Pasien Jangan Merasa Dengar Tanda Tanda Kematian Tidak Jadi Sembuh Tadi Ada Pertanyaan Yang bertanya Peran Ekademisi Untuk Pengembangan Regulasi Yang Berkait Noise Di Indonesia Saya Tidak Tahu Sudah Dijawab Secara Tertulis Mungkin Pak Joko Punya Pengalaman Tentang Itu Tadi Saya Menulis Tapi Monggo Pak Joko Yang Bisa Saya Cuma Ingin Sharing Sebuah Solusi Yang Simpel Yang Dilakukan RSJM Jadi Beberapa Tahun Lalu Saya Ben Bu Tami Kan Ada Riset Dengan ICU SJM Kemudian Kita Temukan Sumber Sumber Noise Utama Itu Justru Bukan Peralatan Medis Tapi Perawat Yang Ngobrol Pergantian Shift Perawat Ngobrol Jadi Apa yang Dilakukan RCM Menarik Kemudian Mereka Menunjuk Satu Orang Perawat Itu Sebagai Duta Noise Jadi Alih-alih Membuat Alarm Levelnya Diturunkan Dia Buat Satu Orang Pakai Slayer Duta Noise Tugasnya Itu Cuma Satu Kalau Ada Yang Ribut Dia Datang Itu Efektif Jadi Memang Solusi Kadang-kadang Di luar Perkiraan Kita Memikirkannya Kita Buatkan Alarm Yang Otomatis Begitu Lewat Level Tertentu Tapi Kalau Nanti Ganggu Yang lain Juga Jadi Solusinya Kadang-kadang Menarik Kalau Terkait Dengan Kebijakan Saya Kira Sebagian Sudah Banyak Terlibat Di sana Saya Kira Bu Tami Banyak Di Di Kirin Bu Evi Banyak Di City Urban Saya Lebih Banyak Bermain Di Sisi Yang Lain Dari Akustik Tapi Memang Kendala Kita Kadang-kadang Masalah Kesamaan Persepsi Jadi Kadang-kadang Membangun Itu Tadi Misalnya Aturan Tentang Lingkungan Hidup Tentang Suara Itu Departemen Terkait Kadang-kadang Hanya Ngambil Dari Luar Diterjemahkan Kemudian Diosodorkan Ke kita Untuk Minta Cap Legalitas Saya bilang Saya Tidak Mau Kalau Begini Kalau Kita Bicara Waktunya Memang Perlu Tapi Tidak Bisa Kita Ambil Dari Australia Kita Terjemahkan Kita Terapkan Di Indonesia Kebutuhannya Beda Di Australia Barangkali 55 DBA Itu Bisa Dicapai Dengan Mudah Di Luar Di Kita Mana Bisa Di Kampung Nanti Ada Azan Ada Azan Sedikit Sudah Pasti 60 70 Terus Kampung Itu Terus Tidak Green Atau Tidak Tidak Komplai Pada Noise Dan Seterusnya Jadi Banyak Bisa Dibicarakan Jadi Meskipun Kemudian Solusinya Ya Kan Bisa Level Suaranya Diturunkan Dan Seterusnya Tapi Artinya Ada Masalah Cultural Yang Harusnya Masuk Juga Di Dalam Konteks Kebijakan Jadi Itu Sebabnya Memang Tidak Bisa Sendiri Para Enginer Ini Memang Apa Namanya Pada Saat Menetapkan Sebuah Kebijakan Publik Harus Punya Masukan Dari Sisi Apa Namanya Yang Lain Yang Kadang-kadang Memang Tidak Kita Pikirkan Gitu Pak Terima kasih Pak Joko Jadi Pertanyaan Tadi Pak Iwan Yang Raise hand Kayaknya Yang Nggak Ngetik Itu Ada Yang Nggak Tahu Perlu Diakomodasi Barangkali Oh Iya Sebentar Saya Kira Raise hand Boleh Host Bisa Memberi Kesempatan Untuk Berbicara Dengan Mikrofon Silahkan Tidak Terlihat Di monitor Saya Sembari Menunggu Pertanyaan Berikutnya Kita Sekarang Punya Asosiasi Akustik Dan Vibrasi Indonesia AVI Pak Dhani Salah satu Anggota Pentingnya Bersama Pak Dhani Saya Ada Di Situ Mudah Mudah Nanti Organisasi Gimana Saya Bukan Anggota Oh Iya Oke Mudah Mudah Nanti Ini Pak Ben Pak Ardana Itu bisa Menjadi Salah satu Pintu Masuk Bagi Supporting Komunitas Akustik Indonesia Untuk Memperkuat Regulasi Yang berkait Dengan Itu Harapannya Begitu Kita Kita Berdoa Untuk Itu Ada Pertanyaan Pak Dhani Tahu Banyak Tentang Hal-hal Seperti Itu Mungkin Pak Dhani Ingin Memberikan Pertanyaan Pancingan Ke Audien Silahkan Pak Dhani Kita Masih Punya Waktu Tujuh Menit Ini Ada Yang Angkat Tangan Silahkan Siapa Yang Angkat Tangan Mohon Hostnya Bisa Dikelola Bisa Bertanya Langsung Tadi Ada yang Namanya Mbak Anissa Wahyu Tapi Mungkin Micnya Tidak Bisa On Beliau Ya Ini Diset Yang On Hanya Final Saja Kalau Gitu Mbak Anissa Mengetik Saja Mengetik Saja 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 PR Kita Itu Memang Apa Namanya Awareness Terhadap Sound Ini Memang Belum Banyak Jadi Memang Kita Memang Tidak Boleh Berhenti Untuk Promosi Jadi Kegiatan Yang Sifatnya Promotion Atau Apa Namanya Community Engagement Itu Memang Sering Diperbanyak Itu Yang Kadang Kadang Kita Lupa Kadang Kali Kita Memang Perlu Satu Apa Namanya Kegiatan Yang Punch Yang Bisa Mungkin Barangkali Nanti Pak Dhani Bisa Jadi Host Untuk Apa Namanya Join Asa Meeting Misalnya Atau Apapun Yang Kita Bisa 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 Saya Dengan Pak Ben Sudah Sampaikan Kalau Kan Sudah Sekarang Member Resmi Ica Jadi Aafi Itu Mestinya Bisa Create Sebuah Kegiatan Yang 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 Strong Di Indonesia Mudah Mudah Masyarakat Mudah 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 Saya Bergantung Pada Yang Mudah Mudah Bapak Bapak Kan Masih Mudah Juga 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 Mengajak Adik-Adiknya Pak Iwan Saya Menambahkan Sedikit Pak Iwan Silahkan Putami Cerita Yang Pengalaman Ini Apa Namanya Maleoboro Tadi Itu Teman S3 Sedang Mengambil Di Arsitektur UGM Kami Sudah Mencoba Untuk Encourage Tolong Kalau Menggali Efek Kesan Wisatawan Jangan Hanya Dari Visual Ini Saya Sediakan Data Akustik Sekaligus Dengan Visual Pak 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 Ujung Tetap Minta Disimulasikan Paparan Termal Kondisi Termal Jadi Akhirnya Minta Data Temperatur Minta Data Kelembapan Dan Sebagainya Nanti Dengan Asumsi Bahwa Orang Atau Wisatawan Itu Menyukai Suatu Tempat Itu Mencari Dulu Kalau Di Indonesia Itu Teduh Panas Dan Tidaknya Dulu Jadi Peneduhnya Dimana Sumuk Enggaknya Dulu Itu Seperti Itu Baru Mau Jalan Jalan Di Luar Jadi Saya Mungkin Kita Menaruh Hamparan Hamparan Rumput Yang Hijau Atau Malioboro Yang Lenggang Dan Bersih Kalau Konteksnya Termal Itu Tidak Akan Ada Orang Indonesia Mau Jalan Jalan Siang Hari Pasti Kosong Mbak Tolong Dibantu Itu Belum Bisa Komunikasi Ini Belum Berhasil Padahal Sudah Dibuatkan Video Yang Seperti Saya Tunjukkan Tadi Jadi Mungkin Betul Pak Joko Harus Ada Awareness Bahwa Sebenarnya Persepsi Atau Afeksi Kesan Suatu Tempat Itu Tidak Hanya Dari Satu Sensor Kita Badan Kita Sensing Kita Tapi Harus Dengan Semua Nah Apalagi Audio Atau Akustik Itu Bisa Berperan Yang Besar Juga Disitu Oke Bu Tami Itu Sekalian Dijawab Ada Pertanyaan Sejauh Manakah Kita Bisa Atau Boleh Mengeksplore Penelitian Soundscape Mungkin Bu Tami Dan Pak Joko Bisa Bercerita Sejauh Mana Kita Bisa Explore Apakah Diperbolehkan Mengkombinasikan Berbagai Metode Sound Masking Sinyal Processing Noise Control Dan Sebagainya Silahkan Pak Joko Memang Gak Bisa Satu Caranya Beragam Menggali Aspek Audial Menggali Aspek Space Kemudian Menggali Aspek Konteks Itu Metodenya Bisa Beragam Dan Kalau Menggunakan Satu Metode Kadang Gak Cukup Mengcover Tiga Aspek Tadi Misalnya Di Dalam Konteks Belum Lagi Kalau Ditambahkan Aspek Sifatnya Sosial Jadi Konteks Yang Dikombinasikan Juga Dengan Aspek Sosial Seperti Yang Di Kota Tua Itu Kita Masih Mencoba Memikirkan Bagaimana Caranya Terutama Di Dalam Konteks Pandemi Ini Batasnya Seperti Apa Saya Kira Selama Tadi Seperti Disampaikan Betami Research Question Didewine Dengan Baik Kemudian Perencanaannya Itu Dilakukan Dengan Baik Saya Kira Nanti Akan Muncul Dengan Sendirinya Kebutuhannya Itu Jadi Sudah Pasti Akan Ada Kombinasi Antara Beberapa Metode Untuk Dilakukan Kenapa Kami Buat Soundskip Simulators Yang Kemudian Kedepan Ingin Dikembangkan Menjadi Visual Soundskip Kemudian Thermo Visual Soundskip Kedepan Satu Per Satu Kita Coba Arrange Kita Kita Sebenarnya Karena Saya Sendiri Sedang Ada Mahasiswa S3 Yang Melihat Untuk Urban Itu Dari Sisi Thermo Visual Sound Urban Design Kira-kira Anak Teknik Fisika Yang membuat Jadi Aspek Arsiteknya Memang Perlu Disupport Nanti Mungkin Bu Tami Atau Bu Evi Menguji Barangkali Kedepan Oke Ini Tadi Pak Joko Bicara Urban Dan Kita Berbicara Akustik Bicara Urban Itu Paling Dekat Dengan Arsitek Disini Kita Punya Dua Arsitek Nah Ada Kalimat Yang Agak Menyenangkan Hati Buat Arsitek Arsitek Itu Pakai Mata Doang Gak Punya Kuping Def Arsitek Itu Persepsi Anggapan Masa Lampu Jadi Saya Pernah Datang Ke Sebuah Masjid Di Perumahan Dosen UNS Itu Dosen Semua Pinter Semua Termasuk Banyak Arsitek Nya Juga Tapi Ketika Datang Masjid Itu Suaranya Hancur Nah Sekarang Bagaimana Sekarang Kita Membangun Kesadaran Baik Secara Bersistem Di Dalam Pengembangan Kurikulum Ataupun Bagaimana Memberikan Pengalaman Kepada Para Anak Muda Buah Design Structure Itu Indah Itu Penting Tapi Fungsional Juga Penting Bagaimana Visualnya Bagus Dia Dari Termoteknikalnya Juga Nyaman Termasuk Akustiknya Bagus Pengalaman Bu Evi Sendiri Hal-hal Seperti Itu Bagaimana Sempat Marah Tidak Kepada Mahasiswa Tadinya Cuma Tanah Pohon Buat Controlling Berkali-kali Saya kan Kebetulan Peneliti Mengenai Bahwa Tanaman Itu Sebenarnya Tidak Ada Pengaruh Fusik Kepada Bunyi Tapi Yang Mereka Baca Di Koran Di Majalah Kan Banyak Tulisan-Tulisan Yang Dengan Gampangnya Secara Naif Mengatakan Tanah Mohon Susah Sekali Pak Iwan Dikasih Tahu Ikut Mata Kuliah Saya Tapi Bikin Projek TA Lupa Lagi Kemes Yang Lebih Kemes Itu Saya Mengajar Di Dua Kampus Di Surabaya Mencoba Memasukkan Ilmu Itu Tidak Antinya Kepada Para Mahasiswa Jangan Lupa Jadi Nanti Sampai TA Ini Diinget Tinggal Bahwa Tidak Segampang Nah Yang Lebih Sorry Saya Pakai Istilah Menjengkelkan Itu Kadang-kadang Datang Dari Teman Dosen Jadi Pernah Ada Satu Mahasiswa TA Itu Yang Betul-betul Spesifik Mendesain Itu Menggunakan Bunyi Frequensi Jadi Relung-relung Di Dalam Ruangan Itu Beda Sekali Bentuknya Seperti Yang Dikerjakan Oleh Syed Rahan Dia Dibantai Oleh Lima Yang Lain Saya Geteng-geteng Dalam Adi Ini Yang Lain Ini Gak Tau Ilmunya Jadi Akhirnya Si Anak Ini Saya Bisa Dapat A Akhirnya Cuma B Atau B Plus Karena Dianggap Gak Ada Artinya Oleh Sesama Rekan Dosen Yang Adalah Arsitek Karena Yang Ngulik-ngulik Hal Itu Di Kampus Yang Dimana Saya Mengajar Hanya Saya Nampaknya Waktu Mereka Ambil S1 S2 S3 Itu Gak Dapat Gak Dikuasai Pak Iwan Jadi Kita Ini Minoritas Susah Tapi Saya Gak Putus Asa Saya Tetap Di track Saya Perkara Nanti Mahaswa Bisa Pakai Teman-teman Yang Bisa Mengerti Atau Enggak Yang Penting Saya Mencoba Untuk Berlaku Di track Saya Oke Luar Biasa Kalau Butami Sendiri Bagaimana Butami Kalau Saya Senang Sekali Pak Iwan Diajak Penelitian Bareng Bu Efi Tapi Sayangnya Saya Enggak Banyak Membantu Mohon Maaf Saya Itu Apa Ya Istilahnya Karena Memang Kalau Sekarang Sudah Beralih Ke Arah Teknologi Sangat Bermain Sebagai Mekanik Tadi Saya Di Teknik Fisika Banyak Mengembangkan Sensor Kebetulan Juga Ada Kendala Dana Tadi Seperti Pak Dany Sampaikan Kan Akhirnya Banyak Ke arah Kesehatan Kalau Penelitian Yang Sekarang Jadi Bagaimana Akustik Kesehatan Nah Ini Yang Salah Satu Kami Kerjakan Di Brin Yang Saya Jawab Tadi Jadi Suara Orang Kita Rekam Untuk Melihat Real Time Kesehatannya Plus Alat Tanda Vital Yang Tapi Saya Pengen Selalu Kembali Ke Arsitektur Karena Itu Yang Yang Paling Penting Dan Memang Betul Saya Jangankan Tuh Evi Saya Pun Masih Single Fighter Di Situ Khususnya Untuk Arhitektural Akustik Dan Banyak Yang Mengatakan Begini Enak Ya Mahasiswanya Ganti Objek Dari Rumah Sakit Ke Sekolah Ke Library Oh Cuman Ganti Objek Metodenya Sama Padahal Tidak Ketika Kita Sudah Berpindah Sebuah Space Itu Parameternya Berbeda Pendekatan Metodenya Berbeda Semuanya Berbeda Bisa Jadi Bahkan Yang Terpenting Harus Ditekankan Bahwa Desain Risetnya Itu Dari Pengambilan Data Pengolahannya Bahkan Sampai Analisisnya Itu Begitu Kita Berpindah Space Itu Sudah Berbeda Nah Ini Sering Adik-adik Mahasiswa Teman-teman Dosen Yang Lain Tidak Paham Jadi Saya Merasakan Hal Yang Jadi Memang Tantangan Tersendiri Tadi Seperti itu Oke Jadi Saya kira Tidak perlu Khawatir Bu Evi Bu Tami Jadi Orang Akustik Yang Konsisten Di bidangnya Menjadi Alien Itu sama Pak Dhani Alien Juga Artinya Susah Juga Nyari Ruang Titik Temunya Tapi Persoalannya Saya kira Oke Itu Ditinggal Abaikan Saja Tantangannya Sekarang Seperti Isu Yang Kita Bahas Di Webinar Kita Kali Ini Karena Waktunya Sudah Habis Buat Diskusi Bahwa Bagaimana Kemudian Original Thinking Menjadi Sumber Kekuatan Baru Untuk Menghasilkan Opportunity Baru Bahwa Ternyata Komputer Yang Di Kepala Kita Luar Biasa Kapasitasnya Komputer Yang Sama Yang Dipakai Oleh Newton Komputer Yang Sama Dipakai Oleh Einstein Dan Di Masa Itu Mereka Menggunakan Utility Berusikian Persen Dan Kita Punya Ruang Baru Untuk Menggunakan Komputer Yang Sama Menghadirkan Persoalan Yang Berbeda Daripada Itu Saya Kira Itu Kata Kuncinya Yang Ingin Saya Gunakan Sebagai Penutup Sesi Ini Bahwa Pandemik Itu Masalah Tapi Tuhan Itu Tidak Menciptakan Masalah Menyelainkan Juga Membuka Ruang Untuk Jalan Penyelesaian Nah Seperti Saya Katakan Di Satu Forum Habibi Festival Bahwa Tuhan Itu Tidak Pernah Menciptakan Limbah Limbah Itu Muncul Karena Ketidak Mampuan Berpikir Otak Kita Untuk Menghasilkan Solusi Dan Mudah Apa Yang Disajikan Tiga Pakar Kita Hari Ini Memberi Ruang Inspirasi Yang Sangat Besar Bagi Semuanya Bagi Student Dan Siapa Saja Yang Mengikuti Acara Ini Bahwa Pandemik Bukan Alasan Karena Menjadi Akustisien Yang Hebat Itu Selalu Punya Cara Untuk Menghadirkan Masalah Masalah Solusinya Itu Besok Seperti Apa Itu Hal Lain Tapi Kita Sadar Bahwa Ada Masalah Itu Cara Masuk Untuk Menjadi Lebih Maju Saya Iwan Yahya Dari IARG Di UNS Di FMIPA UNS Solo Terima kasih Untuk Kesempatan Yang Diberikan Sebagai Moderator Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Terima 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 Sampai Pak Joko Bu Evi Terima Kasih Atas Materi Dan Sharing Yang Sangat Luar Biasa Dari Ibu Tami Prof. FB Pak Joko Pak Dhani Dan Pak Iwan Sudah Menjadi Moderator Yang Memandu Acara Diskusi Pada Kali Ini Dan Bapak Ibu Dosen Serta Peserta Yang Telah Meluangkan Waktunya Untuk Menghadiri Panel Diskusi Kali Ini Semoga Banyak Ilmu Yang Didapatkan Dan Bisa Diaplikasikan Untuk Peserta Jangan Lupa Mengisi Absensi Yang Telah Dibagikan Oleh Panitia Di Kolom Chat Zoom Dan Juga Untuk Peserta Akan Mendapatkan E-Sertifikasi Yang Akan Dibagikan Oleh Panitia Melalui IMAE Tidak Lupa Dan Jangan Lewatkan Acara Besok Yang Akan DBRM ITS Yang Juga Berkerjasama Dengan Laboratorium Vibrasi Dan Akustik Deni Fisika ITS Dengan Materi Case In Vibration Monitoring And Solution Dengan Pemateri Pak Riki Permana Putra Beliau Merupakan Instrument Inspection Engineering PT Pertamina Persero Untuk Info Lebih Lanjut Bisa Dicek Di Instagram Vibrastic Social Saya Nomi Mewakili Panitia Yang Bertugas Menyampaikan Mohon Maaf Atas Salah Kata Dan Perbuatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Banyak Prof. Evi Ibu Tami Pak Joko Dan Pak Iwan Terima kasih Banyak Sama-sama 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 Sama-sama